Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 1071-1080 Yunyu saat ini mungkin terlalu tersedak. Karakter utama sudah hilang. Siapa yang tahu akan berkembang menjadi apa. Tapi ini bukan hal yang bisa kita pikirkan. Ada pun apa yang disebut pembukaan domain ke-11. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh 10 alam teratas dunia abadi. Lin Zixiu menepuk bahu Mu Yun dan berkata, Ya ampun, jangan katakan hal-hal menakutkan seperti itu di masa depan. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum bodoh dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, kata-kata Lin Zixiu benar-benar membuatnya terkejut. Pada saat itu, ia menciptakan aliansi Cloud, satu persatu antara domain Zhao tetangga yang diperintah oleh klan Zhao dan domain Jiyuan yang diperintah oleh gerbang abadi Jiyuan, domain cloud terbesar ke-10 dibuka. Kesulitan dan hambatan asli dapat dikatakan sedikit ceroboh, yang merupakan kegagalan. Betapa berbahayanya. Pada saat itu, perlawanan yang dihadapi bukan hanya dua domain dari domain Jiyuan dan domain Zhao, tetapi juga intervensi dari domain lain. Memikirkannya sekarang, ini memang kebenarannya. Dunia peri sangat luas, tetapi tidak peduli seberapa luas, selalu ada ruang lingkup. Tempatnya begitu besar, Anda menempati satu bagian, dan saya menempati satu bagian, jadi ada begitu banyak sumber daya. Sembilan orang lebih baik dari 10 orang. Oleh karena itu, setiap ranah besar akan menolak kelahiran ranah baru yang kuat. Sama seperti di kota di alam bawah, bahkan seorang pengemis yang meminta makanan di kota berharap bahwa dia adalah satu-satunya. Persaingan ada di mana-mana. Dengan kebenaran yang begitu sederhana, Muyun diam-diam mengatakan bahwa dia benar-benar bodoh. Oke, jangan bicarakan ini. Baru-baru ini, saya mengingatkan para murid untuk keluar dan memperhatikan keselamatan. Ketika bertemu dengan empat murid sekte utama, cobalah untuk tidak memprovokasi mereka. Tentu saja, jika orang diganggu, mereka tidak bisa dinasihati. Terserah kamu. Lin Zixiu tertawa dan berkata, murid kita semua tercekik. Sekarang, seharusnya empat murid sekte utama yang tidak memprovokasi kita. Hanya saja di antara dua orang yang berjalan di jalan dan berbicara dan tertawa, Muyun tiba-tiba merasakan pandangan, menyapu dari jarak jauh. Mengikuti pikirannya, Muyun menemukan bahwa tatapan itu berasal dari puncak master. Yeguk Sue, sudah keluar. Muyun terkejut sesaat, dan sosoknya berkedip sebelum menghilang di tempat, muncul di puncak gunung Yeguk Sue. Lihat ketua faksi, Muyun melipat tangannya dan tersenyum. Namun, mata Yeguk Sue, murni dan tanpa cacat, jatuh pada Muyun. Mata itu tampak sedalam laut yang tenang, dan satu pandangan membuat orang tidak terlihat. Alam Peri Kelas 7 Melihat Muyun, Yeguk Sue menganggup dan berkata, seperti yang diharapkan dari bakat sage surgawi, itu benar-benar menakjubkan. Guru telah diberikan, saya hanya mendapat sedikit kesempatan. Oh, sedikit kesempatan. Yeguk Sue memandang Muyun dan tersenyum, jadi, kesempatan kecilmu benar-benar patut ditiru. Jangan berani. Sekte pedang satu daun, saya khawatir sekarang, banyak murid hanya tahu tentang Anda sebagai pemimpin faksi, tetapi tidak tahu tentang saya sebagai pemimpin. Para murid ketakutan. Oke, Yeguk Sue memandang Muyun dan berkata, apa yang kamu takutkan? Berhentilah menaruh bawang putih padaku di sini. Muyun hanya tertawa dan tidak menjawab. Dalam sepuluh tahun, Anda dapat memimpin Sekte Pedang Yiye ke langkah ini. Ini benar-benar mengejutkan saya. Yeguk Sue berkata sambil tersenyum pada tatapan Muyun. Muyun, Anda benar-benar lebih lesu. Saya tidak bisa melihat melalui. Tuan telah memberikan penghargaan. Jika Anda tidak dapat melihatnya, para murid tidak dapat melihat melalui tuannya. Mereka telah mengasingkan diri selama sepuluh tahun. Saya tidak tahu di mana tuannya telah mencapai. Mau bermain denganku? Yeguk Sue tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia melihat ke pegunungan dan tersenyum. Muyun, aku ingat. Aku bertanya siapa tuanmu, tetapi kamu tidak pernah mengatakannya. Harus dikatakan bahwa tuanmu lebih dari satu orang. Kamu hampir mahir dalam semua jenis alkimia, peralatan, formasi, dan pedang. Ini bukan hanya bakat tirani, tetapi juga kesempatanmu kuat. Tapi yang masih belum aku mengerti adalah bahwa kesempatanmu seharusnya tidak diperoleh di alam abadi. Adapun alam bawah, makhluk abadi ingin memasuki alam bawah dan akan mati seumur hidup. Keuntungan benar-benar diragukan. Muyun memberi bunyi gedebuk di dalam hatinya. Yeguk Sue meragukannya. Tuan terlalu khawatir. Muyun tiba-tiba berkata, murid dapat bersumpah bahwa dalam hidup ini, mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menyedihkan guru. Jika Anda melanggar sumpah ini, surga akan mati. Sumpah tidak dibuat secara acak. Yeguk Sue tiba-tiba berkata, saat itu, dia hanya bersumpah, tetapi tidak menghormatinya. Dan pada akhirnya, itu memang dimusnahkan. Mendengar ini, Muyun bahkan lebih malu. Sejak kelahirannya kembali, hampir banyak orang menyebut namanya Muyun, yang mulia Yun di 3.000 dunia kecil. Pemimpin Yunmeng di dunia peri. Perasaan disebut-sebut secara langsung untuk didiskusikan, sungguh buruk. Nah, kali ini, 5 sekte besar akan mencapai menara pedang surgawi. Saya telah menyiapkan upeti yang perlu ditawarkan kali ini. Namun, Tian Junyu memperkirakan bahwa Anda masih akan berpartisipasi dalam latihan 5 sekte. Siap? Benar, 5 sekte akan berlatih. Apakah menurutmu Tian Junyu menerimamu sebagai murid tertutup? Bukankah itu hanya untuk latihan kekuatan tingkat 5 perunggu? Ye Guxue berkata dengan acu-ta'acu, kali ini, karena kemunculan sekte musim semi kuning, waktu 5 sekte akan ditunda, tetapi itu juga memberi Anda waktu untuk tumbuh dewasa. Namun, saya memberi tahu Anda bahwa kelimanya akan berlatih. Tidak sesederhana itu. Ini adalah kontes yang diadakan oleh 3 ekstrim. Jumlah. Jangan beruntung. Senang bisa keluar hidup-hidup jika kamu berpartisipasi dalam sesi pelatihan 5 sekte kali ini. Ye Guxue berkata lagi, tidak peduli apa, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Kamu bisa melakukannya sendiri. Ketika kamu tiba di Menara Pedang Surgawi, Tian Junyu akan memberitahumu ini. Ya, kata-kata Ye Guxue jatuh, berdiri di puncak gunung. Mu Yun berdiri di samping dan menatap saudari Lin yang pernah dengan ramah memanggilnya saudara Yun. Hati Mu Yun juga penuh dengan kepahitan. Ye Sueki saat ini, berganti nama menjadi Ye Guxue, dengan hati-hati menyembunyikan dirinya dan tertidur di domain pedang ini. Dan mengapa dia tidak mengubah wajahnya? Hanya memalukan jika Anda memberitahu Ye Guxue sekarang, dia adalah Mu Yun, mantan pemimpin Liga Yun, saya khawatir Ye Guxue akan segera membunuhnya. Kematian Tuan Lin, saudari Lin ini, semuanya menyalahkannya. Dan ini adalah dunia peri, apa yang digunakan Mu Yun untuk membuktikan bahwa dia adalah Mu Yun. Latihan unik, hal-hal kecil di kehidupan sebelumnya. Semua ini, untuk alam abadi, metode pencarian jiwa, adalah mungkin untuk diketahui, ini tidak sesederhana alam bawah. Ini hanya masalah, hanya satu langkah yang bisa dilihat. Tiga hari kemudian, di dalam sekte pedang Yiye, Ye Guxue membawa Mu Yun dan beberapa orang, meninggalkan sekte pedang Yiye dan pergi ke menara pedang surgawi. Setelah sepuluh tahun, Mu Yun kembali ke menara Tianjian lagi. Kali ini, banyak orang tua yang ditakdirkan untuk bertemu lagi. Menara Tianjian, setelah sepuluh tahun, masih sekuat pertama kali saya melihatnya. Berjalan ke gerbang menara pedang surgawi, sekelompok tokoh melihat satu sama lain lagi. Pimpin Ye Pai, suara gemuruh yang teredam terdengar, dan beberapa sosok berjalan ke arahnya. Kepala orang itu memang penguasa sekte pedang Tongtian Tongzong. Tuan Ye Pai mengajar murid yang baik, dia pandai berbisnis. Tongzong berkata dengan nada campur aduk. Tuan sekte, Ye Guxue berkata, Aku belum bertanya padamu, mengapa kamu bersatu dan ingin menguasai Dark Profound Stoney Field dari One Leaf Swatsack? Bagaimana rasanya mencuri ayam tanpa membalik nasi? Anda mendengar ini? Wajah Tongzong memerah. Tongzong, Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Ye Gian Pai saya adalah kesemek lembut yang dapat diremas siapa saja? Jangan membisikkan hal-hal ini di sini. Empat sekte besar bersatu dan tidak dapat menangani murid Ye Gian Pai saya. Maaf apakah Anda menyebutkan ini? Tongzong tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Haha, Tongzong, apa yang kamu lakukan untuk memprovokasi Ye Damei yang cantik? Dia menciptakan sekte pedang Ye, bintang yang sedang naik daun, mengapa kamu memprovokasi tanpa alasan? Pada saat ini, tawa terdengar. Bangunan utama Jiu Xiong Men Men memuja surga dan berjalan ke depan. Pada saat ini Lou Baitian tampak sedikit lebih bangga, dan matanya penuh kegembiraan. Lou Baitian, apakah kamu terlihat sangat bersemangat? Si King Yi dari pavilion si Jian melangkah maju dan mencibir, karena murid Anda yang bangga si Peng, Anda telah dipromosikan ke alam abadi tahap ketujuh, kan? Terus, Lou Baitian dengan bangga berkata, penger telah berjuang untuk semangatnya, dan dalam sepuluh tahun, dia telah menembus ke alam peringkat ketujuh, dan berada dalam lima pasukan peringkat besi fana kami, tetapi apakah ada orang yang telah mencapai alam pri peringkat ketujuh? Bakat penger, bahkan di gedung Tianjian, adalah murid Jianzong. Seluruh daratan Antartika lebih baik darinya, tidak lebih dari seratus orang. Kamu sangat percaya diri, si King Yi berkata dengan acuh tak acuh, jangan lupa, kekasih Ye Guksue, Muyun, tetapi di alam abadi bumi tahap keempat, dia membunuh Cucen, dewa bumi tahap ketujuh. Selama sepuluh tahun terakhir, Anda pikir orang suci alami ini, apakah itu? Hanya, sesederhana menambahkan dua produk. Anda, mendengar ini? Nada suara Loubae Tian segera mengembun, dan dia tidak bisa menahan erangan dan berhenti berbicara. Pada saat yang sama, dua penguasa istana Sing Yue Sword Mansion, Star Man Tian dan Yue Yuan Yuan, muncul pada saat yang sama. Semua orang masih bisa berkumpul dan mengobrol dengan baik, saya pikir Anda semua dalam suasana hati yang baik. Yue Man Tian memandang Ye Guksue, dan kemudian matanya tertuju pada Mu Yun di belakang Ye Guksue dan mendengus. Itu wajar? Saya pikir, di antara kami, sekarang kami bangga, bukan hanya satu sisi. Loubae Tian juga mengambilnya. Apa yang terjadi sepuluh tahun yang lalu sangat aneh. Sekarang tampaknya tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, rasanya luar biasa. Sejak kejadian itu, empat sekte besar juga telah meningkatkan kontradiksi mereka. Ini adalah sesuatu yang Ye Guksue tidak tahu. Tapi dia bisa melihat bahwa orang-orang ini berkumpul di sini sekarang, sepertinya, Dot Bao Mesiu sangat kuat. Yang aneh adalah Bao Mesiu ini tidak ditujukan pada sekte pedang satu daun, tetapi pada satu sama lain. Ini sangat aneh. Mu Yun, yang hanya berdiri di samping, terus tersenyum di dalam hatinya. Dalam sepuluh tahun terakhir, dia tidak tahu apa yang terjadi pada empat sekte besar, setidaknya dia tahu banyak dari Luo Jianzui, Yu Qinglan, dan lainnya. Empat sekte besar, selama sepuluh tahun ini, ketika para murid pergi. Berlatih, ada sedikit banyak gesekan antara satu sama lain. Banyak murid bahkan ditipu secara brutal. Dan gesekan ini secara bertahap meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, empat sekte besar sekarang saling meragukan, siapa bajingan itu, dan sekte Yi Yejian bergegas untuk memperbaikinya. Mu Yun tidak peduli tentang siapa yang mereka ragukan sekarang. Bagaimanapun, tidak ada yang akan mengira bahwa ini adalah strateginya. Tapi kali ini, Mu Yun menemukan bahwa sekte master yang mengikuti beberapa sekte besar tidak hanya beberapa tetua di sekte tersebut, tetapi juga beberapa murid. Hanya saja para murid ini semuanya berada di atas alam abadi tahap kelima. Ini adalah hari ketika lima pasukan peringkat besi diserahkan untuk beribadah. Menurut kebenaran, master sekte datang, dan masing-masing dari mereka membawa murid-murid mereka. Apa yang mereka lakukan? Beberapa senior telah menunggu lama, silakan datang dengan junior. Saat Mu Yun berpikir, sebuah suara di depan tiba-tiba terdengar. Mu Yun tersenyum lembut saat melihat orang itu datang. Tatapan sosok itu jatuh pada Mu Yun dan mengangguk. Itu adalah Ren Gang. Tidak terlihat dalam 10 tahun, Ren Gang hanya terlihat sedikit lebih tampan dan wajahnya merah. Beberapa master sekte mengikuti Ren Gang ke depan dan memasuki aula. Banyak murid sedang menunggu di luar. Pada saat ini, Ren baru saja berjalan, menatap Mu Yun, dan menepuk pundaknya. Iya, master akting, dalam 10 tahun terakhir, saya tidak melihat sekte Yi Yejian ditutup, dan itu telah berkembang dengan sangat jelas. Ren hanya menepuk Mu Yun dan tiba-tiba tertawa. Jangan mengejekku, bagaimana aku bisa membandingkanmu. Mu Yun memandang Ren Gang dan berkata, kamu memiliki kehidupan kecil yang baik akhir-akhir ini, tetapi aku mendengar bahwa kamu adalah putri menara pedang surgawi. Tidak ada yang benar. Ren hanya tersenyum pahit. Tidak ada bentuk, dan saya tidak tahu apakah Anda tidak dalam bentuk atau saya tidak dalam bentuk. Kali ini, Cheng Long Kuaisou, yang telah menjadi tuan rumah, adalah dunia manis dari dua orang setiap hari. Saya tidak, tidak tahu seberapa lembab itu. Setelah saya sekali, dikatakan bahwa penatua ketiga sekarang mendukung Anda kurang lebih dalam urusan Anda. Anda, melihat penampilan huligan Mu Yun, Ren Gang hanya tersenyum pahit. Jika Anda tidak mengendalikan rubah tua ini, apa yang bisa saya lakukan? Ren hanya berkata dengan suara rendah, jangan mengejekku di sini, tapi sejujurnya, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu membuat Kiao Ding Tian mematuhinya. Di hadapan orang-orang, Kiao Ding Tian tegas padaku. Sikap Tuhan terhadapku, dot itu hanya memperlakukan saya sebagai poster asli. Selain itu, ada Sing Wu Ming dan Zantian Bu, dua orang ini, kamu dapat menaklukkan. Ada juga beberapa murid kabinet, kamu sangat mampu. Rahasia. Mu Yun menyeringai dan tidak berkata apa-apa lagi. Rahasia apa yang tidak bisa kamu ceritakan. Dua pria besar, sangat misterius. Pada saat ini, suara lembut terdengar. Tian Sin Er akan datang sekarang. Hari ini, Tian Sin Er mengenakan rok pendek putih, rok pascian, dan sepasang sepatu bot kulit panjang di bawah kakinya. Dia memiliki wajah yang halus, sosok cembung dan kaki yang panjang. Awalnya Tian Sin Er adalah seorang wanita cantik dengan temperamen yang unik, tapi sekarang, ketika Mu Yun melihat lagi, dia menemukan bahwa Tian Sin Er membawa aura unik di seluruh tubuhnya. Mu Yun secara alami akrab dengan jenis nafas ini. Saat itu, Qin Meng Yao, Xiao Yun Er, dan Wang Sin Er memiliki nafas seperti ini setelah bersamanya. Tidak jelas, tidak jelas. Bisa dikatakan nafas wanita, dan itu adalah nafas feminin setelah dilembabkan. Mu Yun melangkah maju, mengitari Tian. Sin Er, bertepuk tangan dan tertawa, benar saja, nona Tian benar-benar orang telanjang sekarang, sepertinya Ren barusan terlihat sederhana dan jujur, saya bekerja sangat keras. Begitu dia mengatakan ini, wajah Tian Sin Er memerah. Aku belum tahu, kamu sangat lucu. Tian Sin Er menatap Mu Yun dan mengutuk dengan marah. Di mana itu, aku mengatakan yang sebenarnya, oke. Mu Yun tersenyum, kapan anda akan memberi guru seorang cucu, itu akan menjadi pemenuhan jasa. Anda, wajah Tian Sin Er memerah, dia memelototi Mu Yun, dan membawa Ren sekarang untuk menuduhnya, lihatlah mantan temanmu, ternyata kamu sangat serius. Dia, Ren hanya tertawa dan berkata, orang ini adalah orang yang romantis, tahukah kamu, orang ini sekarang memiliki tiga istri, dan ketiga istri semuanya cantik. Saya masih ingat bahwa dia dulu berada di Liga Darah Alam Bawah. Pemimpin peternakan tidak meninggalkan ruangan selama sebulan. Hentikan, Mu Yun segera berkata dengan cemas, ini sangat mendasar, semuanya terguncang olehmu. Tapi apa yang bisa saya katakan adalah kebenaran. Tanpa diduga, Mu Yun ternyata sangat romantis. Ketika kamu datang ke dunia peri, peri lebih menarik daripada mantan istrimu. Kurasa kamu, tidak bisa menahannya. Dimana, ketiga orang itu berbicara dengan sangat gembira. Sudah sepuluh tahun mereka tidak bertemu. Memang ada banyak kata, Tian Sinir juga karena bersama Ren sekarang, dan mengetahui bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, Ren baru saja mendapat bantuan Kiao Ding Tian di gedung pedang surgawi. Semua pujian adalah karena Mu Yun, dan tentu saja dia menjadi dekat dengan Mu Yun. Hanya saja mereka bertiga bertarung dan bertemu satu sama lain dengan sangat bahagia. Tetapi di sisi lain, seseorang memiliki leher merah. Kebencian. Kin Tianyu berdiri tidak jauh, tangannya berdecak di lengan bajunya. Kakak senior Kin tenang. Di sebelahnya, seorang pria berjubah hitam berkata dengan lega, ini hanya Tian Sinir. Di masa depan, saudara Kin akan menjadi tuan rumah. Hari ini Sinir akan merangkak di bawah Anda cepat atau lambat. Sekarang, Ren hanya untuk diam. Kin Tianyu tiba-tiba berteriak. Berbicara tentang Ren Jiu dan Tian Sinir, Kin Tianyu tidak bisa tidak membayangkan adegan dua orang bersenang-senang di benaknya. Ketika dia berpikir tentang Tian Sinir berada di bawah Ren hanya siang dan malam, Kin Tianyu sabar. Tidak bisa menahan marah. Beberapa orang yang berdiri di samping Kin Tianyu tahu temperamen kakak laki-laki ini, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Kakak Kin, dikatakan bahwa wanita yang telah dilembabkan lebih menarik sekarang. Pada saat itu, jika kamu membunuh Ren Gang, Tian Sinir akan lebih patuh. Pada saat ini, tawa manis terdengar, dan seorang wanita cantik di samping Kin Tianyu seorang wanita cantik muncul. Luo Suiyan, apakah kamu sudah dilembabkan, atau belum dilembabkan? Kin Tianyu melihat pengunjung dengan senyum di wajahnya. Luo Suiyan adalah cucu dari tetua agung Luo Hai. Kin Tianyu mendapat dukungan dari tetua agung dan tidak dapat dipisahkan dari Luo Suiyan. Maka kamu akan mengetahuinya setelah menginap di puncak Luo Sui ku suatu malam. Luo Suiyan mengedipkan mata dan langsung tersenyum. Ketika kata-kata itu jatuh, mata Luo Suiyan jatuh ke kejauhan. Itu Mu Yun. Kelihatannya putih dan murni, tapi itu seperti bakat yang lemah pada umumnya. Itu dia. Apakah dia membuatmu mengerutkan kening? Suiyan, jangan meremehkan Mu Yun, tapi dia sangat licik. Oh, Luo Suiyan tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata, kalau begitu, aku akan mencobanya. Tidak. Kin Tianyu berhenti dan berkata, pada saat ini, Tuan Tanah, beberapa tetua dan lima master sekte sedang mendiskusikan peristiwa besar. Di dalamnya, ini tidak menyenangkan, tetapi tidak baik. Jangan khawatir, aku tidak akan mencobanya sendiri. Orang ini, alam abadi alam peringkat ketujuh, biarkan aku melihatnya. Kata-kata Luo Suiyan jatuh, dan tatapannya tiba-tiba terkunci pada sosok di sekitarnya. Itu dia. Luo Suiyan menunjuk telapak tangannya dan menunjuk lurus ke sebuah sosok. Si Peng dari pintu sembilan lantai. Melihat adegan ini, Kin Tianyu memeluk lengannya, siap menyaksikan kegembiraan. Saya melihat Luo Suiyan berjalan ke sisi Si Peng dan menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Tiba-tiba, seluruh tubuh Si Peng seolah dipukuli dengan darah ayam. Dia sangat bersemangat, dia menganggup perlahan, matanya menatap Luo Suiyan, tidak sabar untuk melihat pakaiannya. Melihat adegan ini, Kin Tianyu tiba-tiba tersenyum. Tidak lama kemudian, Luo Suiyan kembali. Berhasil, sudah selesai. Kakak, tunggu pertunjukan yang bagus. Luo Suiyan tersenyum. Aku benar-benar ingin tahu, apa yang kamu katakan padanya. Kin Tianyu bertanya. Bukan apa-apa, hanya untuk mengatakan, jika dia bisa mengalahkan Muyun, aku akan berbicara dengannya dengan anggur malam ini dan mempelajari misteri tubuh abadi. Pelajari misteri tubuh peri, Kin Tianyu tidak bisa menahan tawa tiba-tiba. Kakak, kamu harus memastikan bahwa Muyun menang. Jika tidak, aku tidak akan menemaninya menjelajahi misteri tubuh manusia. Jangan khawatir, Si Peng ini tidak akan menjadi lawan Muyun. Kin Tianyu perlahan berkata, orang ini, beberapa hari yang lalu, dia dengan mudah mengalahkan Dewa Bumi peringkat ke-8. Ah, kakak benar-benar jahat, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jika aku tahu aku dikalahkan, aku akan mengambil tindakan. Luo Suiyan tiba-tiba mengerang. Dengan kemarahan ini, para murid di belakangnya membungkuk karena malu. Luo Suiyan ini memiliki bakat yang sangat bagus dalam dirinya sendiri, dan dia juga cucu dari tetua yang hebat. Yang paling penting adalah bahwa orang ini secara alami sangat tampan. Ketampanan bukanlah hak istimewa pria, wanita sangat baik, mereka lebih menakutkan daripada pria. Luo Suiyan dengan jelas memverifikasi ini. Ada banyak rumor tentang keindahan ini di Menara Pedang Surgawi. Di seluruh gedung Tianjian, tidak ada seribu orang yang memiliki hubungan dengannya, tetapi ada ratusan dari mereka. Hanya saja meskipun semua orang berbicara di belakangnya, Luo Suiyan tidak memakan semua pria, hanya memilih apa yang dia suka. Beberapa murid hanya bisa melihat ke belakang, di tengah malam, ketika mereka bosan, pikirkan, gunakan kedua tangan untuk membantai keturunan mereka. Benar saja, tidak lama setelah Luo Suiyan kembali, Si Peng pindah. Di seberang kerumunan, Si Peng memberi Luo Suiyan sepasang mata, kakinya mengangkat bahu, dan senyum arogan. Kemudian dia berjalan langsung melewati kerumunan dan berjalan ke Mu Yun. Mu Yun. Awalnya, Mu Yun sedang berbicara dengan Ren Gang dan Tian Siner, tapi teriakan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Berbalik, melihat sosok di depannya, Mu Yun terkejut. Apakah saya mengenal Anda? Melihat Si Peng, Mu Yun tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Si Peng hampir memuntahkan seteguk darah tua. Mu Yun ini benar-benar penuh kebencian. Sekarang saya benar-benar mengatakan ini. Kau tidak mengenalku. Si Peng berkata dengan suara rendah, kamu lupa tentang hal-hal sepuluh tahun yang lalu. Oh. Mu Yun tiba-tiba menyadari, kamu adalah murid pertama dari pintu sembilan kali lipat itu. Kamu ditangkap olehku dan diganti dengan lima juta yang dan, kan? Apa namanya? Apa batu itu? Mu Yun, kamu terlalu banyak menipu. Mendengar ini, Si Peng tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia meraung, langsung melangkah. Keluar, dan meninju, hanya melihat pukulan Si Peng, Mu Yun mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja dia ingat bahwa orang ini adalah Si Peng. Hanya saja saya melompat keluar sekarang dan menjelaskan bahwa saya sedang mencari sesuatu. Hanya saja Mu Yun benar-benar khawatir, dia tidak akan datang untuk mencari sesuatu. Dalam sepuluh tahun, saya telah menembus ke bumi abadi kelas tujuh. Tidak heran, tetapi, pada tingkat ini, bertarung dengan saya, tetapi sangat enggan. Mu Yun tidak menggerakkan tangannya secara langsung, dan melangkah keluar. Kekuatan tirani pecah pada saat ini. Dalam sepuluh tahun terakhir, meskipun dia hanya meningkatkan ranah dua peringkat, Mu Yun telah mengasah dan meningkatkan berkali-kali untuk hukum abadi dan metode yang dia kuasai. Alasan paling penting adalah bahwa selama sepuluh tahun terakhir, Sekte Yi Yejian memiliki terlalu banyak hal untuk membuatnya sibuk. Jadi peningkatan ranah telah jatuh, tetapi kekuatan Mu Yun telah meningkat pesat. Dengan tendangan dan pukulan, Si Peng tiba-tiba menjatuhkan seekor anjing untuk makan kotoran, tergeletak di tanah, seluruh wajahnya benar-benar terdistorsi. Tendangan ini hanya membunuhnya. Anda, Si Peng berbaring di tanah untuk waktu yang lama, tidak bisa berdiri. Adegan ini langsung menarik perhatian banyak orang yang hadir. Bukankah itu Mu Yun? Siapa pria itu? Sepertinya Si Peng dari pintu sembilan kali lipat. Bagaimana mereka berdua bertarung? Kamu tidak tahu ini? Sepuluh tahun yang lalu, Si Peng ini hampir dibunuh oleh Mu Yun. Masih ada benda ini? Katakan dengan baik. Petik 2 titik 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 petik 2. Banyak murid Tian Jianlo tiba-tiba mulai berbicara. Mu Yun berdiri di sana tidak tergerak, menatap Si Peng, dan perlahan berkata, Si Peng, tidakkah kamu ingin aku menculik lagi? Kali ini, 10 juta piliang, mari kita berbagi setengah dari satu sama lain, bagaimana? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Si Peng tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, apa itu satu setengah orang? Jangan menjebaku, membingkaimu. Mu Yun tiba-tiba berhenti, seolah mengatakan sesuatu yang mengerikan, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dengan senyum. Lain kali, saya ingin menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, betapa jeleknya. Anda hanya berbicara tentang yang tidak disengaja, pendengar bermaksud demikian. Mu Yun berkata dengan santai, tapi itu seperti membiarkan beberapa dari empat murid sekte besar lainnya menangkap petunjuk. Sepuluh tahun yang lalu, empat sekte besar saling curiga, dan seseorang diam-diam memberi tahu mereka. Sekarang, meskipun Mu Yun mengatakan sesuatu secara tidak sengaja, itu memberi murid sekte lain banyak ruang untuk berimajinasi. Setelah mendengar ini, semua orang mulai berbicara dengan suara rendah. Si Peng menyentuh sapuan abu, dan pada saat ini, dia benar-benar merasa sangat malu. Tidak mungkin untuk menjelajahi misteri tubuh manusia dengan Luo Su Yan, dan bahkan kehilangan banyak wajah dan disentuh oleh Mu Yun dalam abu. Si Peng hanya bisa makan koktis, dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia khawatir dia akan terus berbicara dengan Mu Yun, dan dia takut orang ini akan menodai dirinya sendiri sebagai arang, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Mu Yun tidak peduli tentang Si Peng saat ini. Orang ini benar-benar menganggur dan tidak ada hubungannya sendiri. Melihat Si Peng pergi dengan sedih, Mu Yun memandang Ren Gang dan Tian Siner dan Melambai tanpa daya. Sepertinya tidak menimbulkan masalah, dan tidak akan lebih mudah untuk pulang. Apakah Anda mengalami lebih sedikit masalah selama bertahun-tahun? Tidak masalah jika Anda memiliki lebih banyak masalah. Ren Gang hanya tersenyum. Tidak, masalah jika ada lebih banyak, tetapi ada begitu banyak, tetapi itu membuat hatiku lelah. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, selalu ada semut kecil yang ingin melompat dan mencari, aku tidak bisa menghentikannya, kan? Saya tidak berpikir Anda bisa menghentikannya, tetapi Anda tidak ingin menghentikannya sama sekali. Tian Siner tersenyum, semakin banyak masalah, semakin mencolok Anda, sehingga lebih banyak wanita cantik akan memperhatikan Anda. Sister Siner berkata begitu, tidakkah kamu tahu apakah aku cantik? Selama percakapan antara ketiganya, Luo Suyan muncul saat ini, sisiran membungkuk, menatap ketiganya, dan tersenyum sedikit. Luo Suyan, apa yang kamu lakukan? melihat Luo Suyan muncul, Tian Siner mengerutkan kening, agak tidak senang. Saudari Siner, Anda telah menemukan Rui Langjun, tetapi kakak perempuan Anda masih lajang. Luo Suyan berkedip seolah-olah ada air di matanya. Apakah kamu lajang? Gerakan jarimu? Diperkirakan para murid yang naik ke puncak Luo Sui kamu akan dapat berbaris panjang. Luo Suyan, Mu Yun telah mendengar tentang orang ini juga, dia adalah wanita yang sangat santai. Oh, Luo Suyan tertawa dan gemetar, dan kemudian perlahan berkata, kakak yang baik, saudari, kamu memujiku, ini Mu Yun yang terkenal. Benar saja, dia terlahir putih dan murni, dan orang-orang terlihat sangat disukai. Diperkirakan banyak murid perempuan akan memimpikanmu setiap malam. Kalau begitu aku tidak tahu, apakah kakak senior Luo memimpikanku di malam hari? Membenci. Luo Suyan segera melambaikan tangannya dan menutup mulutnya dengan senyum, kakak senior Luo tidak begitu mudah untuk masuk dalam mimpinya. Saya tidak tahu, bisakah Anda masuk? Tentu saja tidak ada masalah. Luo Suyan memandang Mu Yun dengan senyum di matanya, dan perlahan-lahan mengulurkan tangan gioknya, berkata, saya secara resmi memperkenalkan diri, nama saya Luo Suyan, saudara pendeta, Anda telah datang ke menara Tianjian, tapi ini pertama kali kalian bertemu. Petik 2 Kakak Luo yang baik, Mu Yun berkata, mengulurkan telapak tangannya. Pegang kedua tangan bersama-sama. Tiba-tiba, Mu Yun merasakan kekuatan tirani dari tangan giok Luo Suyan yang berguna. Dia hanya merasakan kekuatan tirani itu, tetapi Mu Yun menggunakan telapak tangannya perlahan. Keduanya diam-diam bersaing, dibandingkan dengan kekuatan, Mu Yun benar-benar tidak takut. Vitalitas kekuatan surgawi pengumpulan 9 yuan berkumpul dengan gila-gilaan pada saat ini, dan kumpulan energi dan vitalitas abadi meledak menjadi kekuatan yang kuat pada saat ini. Kak, tiba-tiba, tangan Luo Suyan yu datang dari kekuatan yang mendominasi, dan seluruh wajah berubah. Hanya melihat tatapan Mu Yun, dia tersenyum dan berkata, Saudara pendeta, Anda menyakiti saya. Oh, maafkan aku. Mu Yun menarik kembali telapak tangannya dan tersenyum meminta maaf. Hanya melihat Luo Suyan, Mu Yun tidak menunjukkan perilaku sedikitpun, dan berkata dengan sopan, kakak senior Luo, sepertinya saya sangat buruk dalam berkomunikasi dengan orang-orang. Mengapa Anda tidak pergi ke tempat Anda di malam hari untuk duduk dan belajar? Aku tidak berani. Luo Suyan tiba-tiba tersenyum, aku mengerikan, kamu menyakitiku. Sambil tersenyum, Luo Suyan segera pergi dari sini. Melihat adegan ini, Ren Gang dan Tian Siner di samping akhirnya tidak bisa menahan tawa. Apakah itu lucu? Mu Yun menggelengkan kepalanya. Tanpa diduga, kamu masih bisa membiarkannya mengempis. Wanita ini, di Menara Pedang Surgawi, terkenal, sangat terbuka. Seorang wanita yang lebih terbuka, saya akan membuatnya terlihat baik ketika dia datang kepada saya. Kata-kata Mu Yun jatuh, menatap Kin. Tianyu di sisi lain, Luo Suyan, cucu dari tetua besar Luo Hai, dapat memikirkannya dengan jari kakinya. Orang ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Kin Tianyu. Kin Tianyu sangat membenci dirinya sendiri. Mencicit. Pada saat ini, pintu aola utama terbuka dengan derit. Satu demi satu, sosok berjalan keluar dari gerbang, dan lima tuan dan lima tetua keluar bersama. Hanya saja kali ini, master sekte dari lima sekte besar tidak terlihat bagus. Pengakuan kali ini harus sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perbedaan, tetapi melihat ekspresi penguasa utama, diperkirakan ada yang tidak beres. Sangat mungkin tentang apa yang disebut lima sesi. Mu Yun, tuan rumah memanggil Mu untuk masuk. Penatua Agung Luohai tampak muram, berjalan ke sisi Mu Yun, dan berkata, Terima kasih atas pemberitahuannya. Mu Yun melengkungkan tangannya. Terima kasih, aku tidak berani. Luohai melambaikan tangannya dan berkata dengan murung, Kamu adalah utusan pedang surgawi dari menara pedang surgawi. Beraninya aku berterima kasih padamu. Oh, Penatua sekarang tahu bahwa aku adalah utusan pedang surgawi dari menara pedang surgawi. Mu Yun tersenyum dan berkata, Sepuluh tahun yang lalu, kamu tidak mengatakan itu. Mu Yun menanggapi begitu saja. Karena dia memberinya wajah, dia tidak menginginkannya. Jika dia ingin merobek wajahnya, maka Mu Yun tidak akan menunggu. Beberapa murid Tian Jianlo memasuki aula bersama. Di atas aula yang agak redup, sesosok tubuh sedang duduk tegak. Itu adalah Tian Junyu. Setelah sepuluh tahun mundur, Tian Junyu pada saat ini tampaknya telah pulih dari cedera sepuluh tahun yang lalu, dan seluruh orang tampaknya jauh lebih energi. Lihat poster aslinya, melihat Tian Junyu, banyak murid Jianzho yang muncul di tempat kejadian hari ini membungkus rempak. Yah, singkirkan itu. Kata-kata acu-ta'acu Tian Junyu terdengar, dan berkata, Kali ini, semua murid Jianzong Anda dipanggil untuk memberi tahu Anda tentang satu hal. Satu bulan kemudian, semua murid Jianzong, termasuk para murid yang telah mencapai alam abadi tahap kelima, semua siap, pergilah. Merancang, kemana harus pergi? Tuan, tolong beritahu saya ada apa. Lima sekte akan berlatih, ini akan segera dimulai. Tian Junyu diam-diam berkata, seharusnya sudah dimulai sejak lama, tetapi telah ditunda sampai sekarang. Itu juga karena kemunculan tiba-tiba dari sekte mata air biru kuning yang menyebabkan masalah saat ini. Tuan, apakah ada berita dari sekte Biluo Huangkuan? Tidak. Tian Junyu berkata dengan santai, ketika orang-orang dari aliansi tiga ekstrim tiba, orang-orang dari sekte Huangkuan Biluo, bersama dengan kota Huangkuan, semuanya menghilang. Namun, menurut penyelidikan mereka, tiga raja penjara keluar dan sepertinya mencari Biluo Huangkuan. Zong, peta musim semi biru dan kuning. Selanjutnya, dikatakan bahwa peta musim semi biru dan kuning ada di tangan menara pedang surgawi kita atau lima pasukan peringkat besi biasa. Mendengar ini, Muyun masih tampak tidak bergerak di permukaan. Gambar langit biru dan musim semi kuning ada padanya. Hanya saja dia belum berani menunjukkannya. Dalam gambar ini, tiga raja penjara utama Hankai memiliki harta yang sesuai di tubuh mereka, dan mereka dapat merasakannya segera setelah mereka muncul, dan dia secara alami tidak berani menjadi gila. Oke, mari kita bicara tentang latihan lima sekte. Latihan lima sekte ini diatur oleh kekuatan peringkat perak dari aliansi tiga ekstrim. Tian Junyu perlahan berkata, aliansi surgawi tiga kutub, pasukan peringkat perak, mengendalikan semua kekuatan yang mengendalikan jurang wilayah pedang selatan. Itu dapat digambarkan sebagai kuat. Menara Tianjian kami mengatur tanah Antartika, dan jutaan biluo Xi'an Shan Mil, jurang dominasi memiliki luas puluhan juta mil. Bawahan termasuk lima kekuatan peringkat perunggu, termasuk menara pedang surgawi kami, dan empat lainnya, saya pikir Anda juga telah mendengar tentang ketenaran. Lembah pencuri surga yang berdekatan dengan menara pedang surgawi kita, serta istana asura, sekte api, dan aliansi pengobatan surgawi. Di antara mereka, menara pedang surgawi kita bukanlah yang terkuat di antara lima kekuatan peringkat perunggu. Istana asura dan sekte api, kita dapat mengatakan bahwa kedua kekuatan itu berada di peringkat pertama, dan menara pedang surgawi kita memiliki kekuatan yang hampir sama dengan mencuri surga. Yang terakhir adalah aliansi pengobatan surgawi, tetapi jangan meremehkan aliansi pengobatan surgawi. Ada alkemis paling banyak di aliansi pengobatan surgawi. Tidak hanya obat mujarab, tetapi juga pil beracun memperbaikinya. Ini tirani, tapi itu sangat pandai menggunakan racun, jangan gegabuh. Mendengar kata-kata Tian Junyu yang agak serius, mereka semua mengangguk. Kali ini, itu bukan lelucon. Yang harus mereka hadapi kali ini bukan lagi pasukan peringkat besi kipas satu tingkat lebih rendah dari mereka, tetapi pasukan peringkat perunggu pada tingkat yang sama dengan mereka. Bahkan para murid dari kekuatan tingkat perunggu ini bahkan lebih kuat dari mereka dalam kekuatan mereka secara keseluruhan. Kali ini, itu adalah tantangan besar. Untuk informasi spesifik tentang para murid dari empat kekuatan lainnya, saya akan meminta seseorang untuk membuat daftar untuk Anda lihat. Tian Junyu berkata lagi, sebaiknya kamu lihat lebih dekat. Ingat, jangan gegabuh. Tentu saja, kali ini, bukan hanya kamu yang akan berpartisipasi, tetapi dalam lima peringkat utama fan besi di bawah Menara Pedang Surgawi kita, semua murid yang telah mencapai alam peri dari bumi kelas lima juga akan berpartisipasi. Mendengar ini, Muyun terkejut. Tidak heran, ketika master sekte dari lima sekte besar baru saja keluar, wajah mereka semua jelek. Para murid di atas alam abadi tahap kelima, untuk Tian Jianlou, para murid kuburan pedang semuanya, bahkan tidak termasuk para murid di makam pedang, ratusan orang di pavilion pedang bagian dalam telah mencapai alam abadi tahap kelima. Namun, hanya ada beberapa dari lima pasukan peringkat besi kipas. Bahkan sekte pedang satu daun telah mengalami perubahan besar dalam sepuluh tahun terakhir, tetapi hanya ada seratus murid dari alam abadi bumi. Adapun Earth Immortal kelas lima, hanya ada selusin dari mereka. Dapat dikatakan bahwa para murid dari alam abadi bumi lima tingkat adalah pilar dari sekte kekuatan peringkat besi kipas, guru sekte masa depan atau penatua tertinggi, lima sekte utama secara alami satu per satu, ingin menahan mereka di tangan mereka, karena takut mereka akan mati di tengah jalan. Tapi lima sekte akan berlatih, betapa berbahayanya, lima pasukan peringkat besi kipas tahu ini, tentu saja sulit untuk menenangkan hati mereka. Tapi ini adalah perintah Menara Pedang Surgawi, mereka hanya bisa patuh. Selain itu, kali ini, para murid di tiga aliansi ekstrim juga akan mengambil tindakan. Murid-murid Sanji Tian Meng juga berpartisipasi. Setelah mendengar ini, para murid yang hadir tidak tenang sama sekali. Sanji Tian Meng adalah kekuatan peringkat perak, dan murid di pintu, saya khawatir yang paling elit berada di alam abadi Surgawi. Bagaimana mereka membandingkan, tapi kamu tidak perlu khawatir. Para murid Sanji Tian Meng yang berpartisipasi dalam lima sekte juga ingin mengambil kesempatan untuk mengasah murid mereka, dan hanya anggota aliansi luar yang akan berpartisipasi, dan murid dari aliansi dalam adalah tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Tian Junyu menghibur, tapi hatinya juga pahit. Bahkan para murid dari tiga ekstrim aliansi Surgawi, yang terburuk adalah alam abadi bumi lima tingkat, yang terkuat, dan bahkan memiliki keberadaan yang mirip dengan kekuatannya. Meskipun merupakan pukulan besar untuk mengatakannya, ini adalah perbedaan besar antara peringkat perunggu dan peringkat perak. Tian Junyu juga harus mengakui bahwa ada juga kesenjangan besar antara peringkat perunggu dan peringkat fanti. Namun, kesenjangan ini akan lebih lebar di antara pasukan peringkat perak. Pasukan peringkat besi, pasukan peringkat perunggu, pasukan peringkat perak, dan pasukan peringkat emas, selangkah demi selangkah, benar-benar berbeda satu sama lain. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Gerbang Pedang Surgawi 33 membuat rencana untuk tingkat kekuatan ini untuk mengkonsolidasikan posisinya. Di seluruh domen pedang, ribuan pasukan peringkat besi kipas seperti pangeran kecil, dan kekuatan serta keluarga yang berpengaruh itu adalah pejabat besar di bawah para pangeran. 33 Gerbang Pedang Surgawi adalah Kaisar. Selain itu, Kaisar ini telah mengumpulkan sumber daya paling kuat dan bakat terkaya di seluruh domen pedang, bahkan jika empat kekuatan emas utama bergabung, tidak mungkin untuk bersaing. Mendengar ini, banyak murid masih merasa sedikit tak tertahankan. Murid-murid dari aliansi tiga ekstrim, bahkan jika mereka adalah aliansi asing, sangat kuat, dan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Lima sesi-sesi ini tampaknya ditakdirkan untuk menjadi pembunuhan. Hanya ketika saya melihat murid-murid Sanji Tian Meng, mereka mungkin akan menjadi manusia dengan ekor terjepit. Dengan lambayan tangannya, Tian Junyu berkata lagi, semua orang harus bersiap dengan baik ketika mereka kembali. Selama lima sekte akan berlatih kali ini dan membuat prestasi besar, saya akan mendapat banyak hadiah. Ya, banyak murid mengundurkan diri. Mu Yun, kamu tinggal. Tian Junyu meninggalkan Mu Yun. Menguasai, Mu Yun melengkungkan tangannya dan berhenti. Adapun dua Kin Tianyu dan Feng Ruoching yang pergi, ekspresi mereka jelas berubah. Mereka awalnya adalah kakak senior dan kakak senior kedua dari Tian Jianlo, tetapi pada saat ini, mereka diabaikan. Sebaliknya, poster asli meninggalkan Mu Yun. Feng Ruoching pandai menutupi, tidak apa-apa, tetapi seluruh orang Kin Tianyu mengerang dengan marah. Setelah meninggalkan Aula, seluruh orang meledak secara langsung dan pergi. Pada saat ini, di Aula, Tian Junyu turun dari tempat duduknya dan menatap Mu Yun. Adegan itu tiba-tiba menjadi sedikit sunyi. Su Su, Tian Junyu tertawa terbahak-bahak. Mu Yun, Mu Yun, aku tidak menyangka kamu akan sangat mengejutkanku. Tian Junyu tiba-tiba tertawa, membuat Mu Yun bingung. Tuan, murid, tolong, murid membunuh beberapa murid di menara Tian Jian, tolong. Apa kejahatannya? Tian Junyu tidak keberatan mengatakan, murid-murid itu, persetan, jika tidak, mereka benar-benar berpikir bahwa saya, Tian Junyu, bukan pemilik Tian Jianlo. Saya memperlakukan Kin Tianyu dan Feng Ruoching sebagai pemiliknya. Saya biarkan mereka melihat. Lihat, siapa posternya. Ini adalah kasus ketika Ganger awalnya dikultifasikan, tetapi Ganger tidak suka berkelahi, dan saya tidak ingin memaksanya, jadi saya menemukan Anda. Tanpa diduga, Anda tidak mengecewakan saya. Mendengar ini, Mu Yun tiba-tiba menjadi sangat malu. Mendengar kata-kata Tian Junyu, sepertinya dia tidak memujinya. Tuan memuji, saya tahu Anda tidak bermaksud kemenara pedang surgawi, tetapi Sekte Pedang Satu Daun. Selama 10 tahun terakhir, Sekte Pedang Satu Daun telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Anda. Awalnya, Sekte Pedang Satu Daun adalah murid tertipis, tapi sekarang, menjadi yang paling kuat. Yang paling kuat, seharusnya tidak. Mu Yun tersenyum, hanya saja niat untuk menyakiti orang lain tidak boleh dilakukan, dan hati untuk melepaskan orang lain sangat diperlukan. Kali ini, dua dan empat sekte besar telah melakukan terlalu banyak, murid akan memberi mereka beberapa warna untuk dilihat. Warna ini bagus. Tian Junyu menganggup dan berkata, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Ketika aku melihatmu, aku tahu kamu bukan burung di dalam sangkar. Sekarang sepertinya kamu benar. Kali ini, lima sekte akan berlatih, dan itu pasti akan menjadi tempatmu untuk bersinar. Aku menunggumu kembali dengan kemenangan. Terima kasih Tuan. Kali ini, kamu perlu memberi perhatian khusus pada para murid dari lima sekte lainnya, dan para murid dari Liga Surgawi 3 Ekstrim juga harus berhati-hati. Ingat, jangan memprovokasi mereka. Tian Junyu sekali lagi menasihati, kali ini, lokasi persidangan, tiga Liga Surgawi Ekstrim yang belum saya katakan, ketika Anda pergi pada bulan Januari, jangan lupa untuk mempersiapkan semuanya. Ya, uji coba ini tampaknya benar-benar tidak mudah. Tian Junyu masih belum tahu di mana lokasinya. Kali ini, tampaknya ada delapan hingga sembilan dari sepuluh. Semuanya diatur oleh orang-orang Sanji Tian Meng. Mu Yun tersenyum pahit. Namun, pelatihan semacam ini hanya memungkinkan orang untuk benar-benar tumbuh dewasa. Aliansi Surgawi 3 Ekstrim, dia benar-benar ingin melihat bagaimana kekuatan peringkat perak ini benar-benar ada. Titik-titik-titik. Pada saat yang sama, di atas puncak Luo Shui. Di atas puncak, bunga aprikot dan bunga persik tersebar di seluruh gunung, dan di bawah pavilion, dua sosok sekarang melilit meja batu. Kenapa? Mengapa Tuan Rumah begitu mementingkan Mu Yun sekarang? Mengapa Lao Zi lebih baik darinya? Qin Tianyu sedang berjuang untuk menggerakkan tubuhnya pada saat ini, matanya merah, dan dia memegang rambut panjang Luo Shui Yan di depannya, dan terus berdiri. Kakak jauh lebih baik dari, dari itu Mu Yun. Di bawahnya, Luo Shui Yan sudah kehabisan nafas saat ini, hampir pergi ke surga. Qin Tianyu tampaknya mati-matian melampiaskan dirinya, melampiaskan semua kebenciannya terhadap Mu Yun ke Luo Shui Yan di depannya. Awalnya, dia tidak mau menyentuh Luo Shui Yan, tetapi hari ini, Tian Junyu meninggalkan Mu Yun sendirian, yang menyentuh kemarahan di hatinya lagi, dan kemudian dia menghembuskan nafas langsung ke Luo Shui Yan. Sifat Luo Shui Yan seperti ini, jadi dia secara alami menikmatinya. Bola balik, para murid di puncak Luo Shui menghindar seolah-olah menutup mata. Hanya saja suara Luo Shui Yan sangat keras, menyebar ke seluruh gunung, tidak ada yang bisa mendengarnya. Di bawah pertempuran yang mengerikan, Yan Yui Luo Shui masih belum kelelahan, tetapi Qin Tianyu tidak tertarik. Kali ini, aku harus membiarkan Mu Yun tinggal di sini seumur hidupnya. Qin Tianyu berkata dengan acuh-ta'acuh, Mu Yun itu, persetan. Jangan khawatir, Mu Yun pasti akan mati saat berlatih di lima sekte. Luo Shui Yan tahu bahwa Qin Tianyu telah memenangkan posisi Tuan Rumah Tian Jian Lou. Kemudian, ada Feng Ruo Ching lain, dan Qin Tianyu akan meledak, dan sekarang, ada Mu Yun lain, yang lebih buruk dari Feng Ruo Ching. Tentu saja Qin Tianyu tidak tahan. Luo Shui Yan menyentuh dada Qin Tianyu dengan tangannya, dan tersenyum ringan, kakak senior Qin, jangan khawatir, kakekku mendukungmu, dan aku secara alami mendukungmu sepenuhnya. Mu Yun itu, setelah lima sekte akan berlatih, pasti akan mati. Oh, apakah kamu punya cara? Kali ini lima sekte akan berlatih, bukankah Tuan Rumah mengatakan, para murid dari aliansi tiga ekstrim juga akan berpartisipasi. Saya di aliansi tiga ekstrim, tetapi saya mengenal beberapa murid. Meskipun mereka adalah murid dari aliansi asing, mereka adalah pasukan peringkat perak. Murid Liga asing, mereka semua berada di alam keabadian surgawi, dan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Ketika saatnya tiba, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuh Mu Yun. Ini baik, Qin Tianyu tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan di matanya. Berita ini hanyalah berita terbaik. Kakak, jaga mereka hari ini. Tenang, benar-benar memberimu makan. Meskipun Qin Tianyu tidak menyukai Luo Su Yan dari lubuk hatinya, dia harus menanggungnya kali ini untuk membunuh Mu Yun. Di dalam pavilion, terengah-engah terdengar, dan pertempuran dipentaskan lagi. Pada saat yang sama, Mu Yun mengucapkan selamat tinggal pada Tian Junyu dan meninggalkan aula. Namun, setelah Mu Yun pergi, sesosok tiba-tiba muncul di aula. Tuan kecil, melihat sosok itu, Tian Junyu tiba-tiba berdiri dengan kedua tangannya. Mu Yun ini tidak mudah. Suara dingin menyebar samar. Jelas, itu adalah suara wanita. Yah, bakat sage surgawi anak ini memang sangat langka. Tian Junyu menganggup dan berkata, bakat, wanita itu berkata dengan acuh-ta'acuh, berjalan keluar dari kegelapan, mengenakan gaun hitam panjang, terbungkus sosok ramping, yang membuat orang tidak bisa berpaling dari matanya, yang membuat orang merasa kedinginan. Wanita dalam gaun hitam, mengenakan jubah hitam, menyembunyikan mata yang tampak dingin di bawah topi kepalanya. Pembentukan, alkimia, dan pemurnian anak ini bukan bawaan, tetapi diperoleh, dan orang ini berasal dari alam bawah, dan hanya beberapa dekade dalam waktu kurang dari waktu. Kemajuan seperti itu lebih dari kualifikasi bijak surgawi. Tuan muda berarti, dia seharusnya mendapatkan warisan. Suara dingin itu terdengar lagi. Mendengar ini, Tian Junyu tiba-tiba gemetar, diwariskan. Tokoh-tokoh yang bisa menjaga harta pusaka, semuanya adalah orang-orang terkenal sepanjang zaman. Setidaknya, itu juga perlu untuk mencapai keberadaan puncak dari alam raja abadi sebelum dapat meninggalkan warisan setelah kematian. Dan orang yang mendapat warisan mungkin bodoh atau idiot, tetapi karena warisan, dia dapat mengubah segalanya. Apakah hanya Muyun, yang diwarisi? Tuan muda berarti, aku hanya menebak. Sosok dalam gaun hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, kali ini lima sekte akan berlatih, mari kita lihat kejutan apa yang bisa diberikan Muyun ini kepada kita. Latihan Wu Zonghui, secara relatif, memang lebih berbahaya. Kali ini, jika Muyun bisa keluar dari tempat latihan lima sekte hidup-hidup, dia bisa mendapatkan persetujuannya dan mengolah Muyun dengan penuh semangat untuk digunakan sendiri. Di sisi lain, Muyun meninggalkan Ola dan datang ke puncak Ren Gang. Utusan pedang surgawi telah kembali, dan sekte diam-diam meninggalkanmu beberapa kata nasihat. Tampaknya kali ini lima sekte akan berlatih, aku ingin kamu yang memimpin. Ren Barusan, kamu juga bercanda sekarang. Muyun memarahi sambil tersenyum, tapi kamu tidak lucu karena kamu bercanda. Kalian berdua, ada garis yang benar di sana. Tian Siner melangkah maju dan menatap Muyun dan berkata, namun, ayah saya benar-benar memandang Anda dengan kekaguman. Saya pikir, kali ini lima sekte akan berlatih, dia harus mencoba yang terbaik untuk mengasa Anda. Pelatihan hidup dan mati, apa, tidak percaya diri, bukan itu. Muyun menyilangkan tangannya, melengkungkan jari-jarinya, meregangkan pinggangnya dan berkata, sebaliknya, saya menantikan kompetisi ini. Lagi pula, sekarang, saya hanya seorang jenius di peringkat perunggu, dan saya tidak bisa lagi puas. Mendengar ini, Tian Siner dan Ren Gang sama-sama terkejut. Namun, Ren hanya menatap Muyun. Lagi, tetapi hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Setidaknya, sejak dia mengenal Muyun, dia belum pernah melihat Muyun takut. Ini yang paling mengagumkan. Orang luar mengatakan bahwa Muyun telah sampai pada titik ini dengan mengandalkan bakat sage surgawinya sendiri. Tetapi dia mengerti bahwa mantan Muyun hanyalah seorang murid dari keluarga yang jatuh di kota kecil. Langkah demi langkah, pertumbuhan Muyun mengejutkan semua orang. Sampai sekarang, Muyun masih sama. Jangan pergi hari ini. Tetap di sini. Mari kita mengobrol baik dengan saudaramu Ren. Aku akan menyiapkan anggur dan makanan untukmu. Tian Siner berkata dan pergi sambil tersenyum. Muyun ditempatkan dekat dengan Ren sekarang, dan berbisik, Anak Bao, bukankah kamu mengatakan kamu tidak tertarik? Mengapa kamu tertarik sekarang? Anda, aku ini apa? Dulu? Karena terlalu banyak tekanan di hati saya, saya selalu khawatir Tuhan akan kembali dan mencari saya, sekarang. Jangan khawatir sekarang. Ren hanya tertawa dan berkata, bukankah ada Tuhan muda di sini sekarang? Tentu saja saya tidak khawatir. Mendengar ini, Muyun tiba-tiba tertawa, menepuk bahu Ren, dan tertawa, jangan khawatir, ayahku tidak berhak mengganggu kebahagiaan pribadimu. Bukan. Jaga istrimu yang cantik. Petik 2. Mendengar ini, Ren ji hanya merona. Sekarang, dengan Tian Siner, dia benar-benar merasa berbeda di dalam hatinya. Melihat Muyun lagi, dia akhirnya tahu mengapa Muyun rela melakukan hal gila untuk Kin Mengyao, Xiao Yuner, dan Wang Sinya. Hari ini, cobalah keahlian istrimu yang bagus. Oke, saat itu malam, dan di gedung Tianjian, beberapa keluarga bahagia dan beberapa sedih. Para master sekte besar tinggal di menara Tianjian selama tiga hari sebelum kembali. Muyun mengikuti Ye Guksue kembali ke sekte Pedang Ye. Tetapi dalam bulan ini, lima pasukan peringkat utama Van Airen menjadi semakin gugup. Hanya ketegangan ini, dan itu hanya untuk murid inti itu. Di dalam sekolah Ye Jian, ada ratusan murid dari alam abadi bumi, dan ada lebih dari sepuluh murid yang telah mencapai alam abadi bumi tingkat lima. Ini jauh lebih kuat daripada empat murid peringkat Van Airen lainnya. Pada saat ini, Ye Guksue mengangguk sambil melihat lusinan orang di bawah, di atas puncak utama sekte Pedang Ye. Muyun, pemimpin faksi ini telah memberimu peran sebagai pemimpin penjabat, dan kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sekte Pedang Satu Daun ada di tanganmu, memang dipromosikan. Terima kasih Tuan. Kali ini, semuanya tergantung pada persiapanmu. Ye Guksue mengangguk dan berkata, selusin orang ini semuanya berada di alam abadi lima tingkat. Mereka tidak layak disebut di antara pasukan tingkat perunggu, dan terlebih lagi di antara murid tingkat perak, jadi saya harap Anda akan melakukannya. Lakukan ini yang terpenting adalah berlatih di pertemuan kedua untuk memastikan hidupmu. Adapun kemenangan Menara Pedang Surgawi, itu tergantung pada seberapa kuat para murid di dalam gerbang Menara Pedang Surgawi. Ya, Ye Guksue berkata lagi, pada bulan Januari, kalian harus bersiap dengan baik baru-baru ini. Anda memiliki semua hak istimewa dalam seni bela diri, Anda dapat menggunakannya sebanyak mungkin. Terima kasih Pai Guru. Terima kasih Pai Guru. Mengangguk, Ye Guksue memandang semua orang dan meninggalkan Muyun. Kali ini, apakah kamu yakin? Bagaimana mungkin? Pasti. Muyun tiba-tiba tersenyum dan berkata, itu adalah murid dari Liga Surgawi 3 Ekstrim. Meskipun itu adalah anggota Liga Asing, dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan anggota Liga Asing, dan bahkan lebih kuat daripada Tian Junyu. Di mana aku lawan? Aku tidak peduli denganmu. Kali ini aku akan berlatih. Murid-murid ini akan membawakanku banyak. Ye Guksue berkata, gambar musim semi biru dan kuning telah ada padamu selama 10 tahun. Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Tuan, aku belum sempat menontonnya. Muyun tersenyum pahit, orang-orang dari Sekte Biluo Huangkuan tidak sederhana. Begitu gambar ini ditampilkan, saya khawatir mereka akan dapat merasakannya. Yah, tapi kali ini, jika kamu pergi ke persidangan, kamu bisa mengeluarkannya untuk mengamatinya di situs percobaan. Gambar ini adalah akumulasi dari Sekte Biluo Huangkuan selama puluhan ribu tahun. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ya, Muyun segera menatap Ye Guksue dan berkata, Tuan tahu di mana tempat persidangan ini. Anggap saja kamu licin. Melihat Muyun ingin membawanya, Ye Guksue melambaikan tangannya dan sebuah peta muncul di depannya. Seluruh peta, melayang di atas kepala keduanya, sepenuhnya dibentuk oleh pengumpulan energi peri. Ini adalah domain pedang yang diperintah oleh 33 Sekte Pedang Surgawi. Di antara mereka, area umu ini adalah lingkup kekuatan peringkat perak dari tiga aliansi surga ekstrim. Mengikuti kata-kata Ye Guksue, Muyun menemukan bahwa seluruh domain pedang, jika digambarkan sebagai danau. Hampir setengah dari area di tengah danau berada di bawah yurisdiksi Liga Pedang Surgawi 33. Empat kekuatan tingkat emas utama dengan kuat mengontrol ruang lingkup cincin luar. Empat kekuatan peringkat emas utama masing-masing menempati seperempat yang tersisa. Di wilayah Pedang Selatan, itu adalah aturan Gerbang Sembilan Dewa, salah satu dari empat kekuatan peringkat emas. Bagian ungu di bagian bawah adalah aliansi tiga kutub. Melihatnya pada saat ini, dia bisa merasakan tirani gerbang pedang 33 Surgawi. Wilayah yang dikendalikan oleh kekuatan peringkat perak dari aliansi tripolar hanya satu persen dari seluruh domain pedang. Dan menara Pedang Surgawi berada di area merah di aliansi surga tiga timur, yang terlihat sangat kecil. Dengan lambayan telapak tangan Yeguk Sue, lingkup pengaruh aliansi tiga surga ekstrim diperluas. Area yang dikendalikan oleh aliansi tripolar, pasukan peringkat perak, disebut jurang dominasi, dan ada wilayah laut di jurang dominasi. Daerah laut ini, yang disebut Laut Tenggelam, ada di sini. Yeguk Sue menunjuk ke suatu area di peta yang diperbesar dan perlahan berkata, Lautan Tenggelam, dikabarkan, ada reruntuhan. Dikatakan bahwa reruntuhan ini ditinggalkan oleh abadi emas yang kuat saat itu. Peri emas, mu yun langsung tercengang. Di atas manusia dan yang abadi adalah bumi abadi, di atas bumi abadi, adalah abadi surgawi, di atas abadi surgawi adalah suansian, di atas suansian adalah abadi sejati, dan di atas abadi sejati adalah abadi emas. Dan makhluk abadi dari alam peri emas benar-benar kuat. Di atas jinsian, itu adalah tempat perkasa di puncak dunia peri. Bahkan jika itu sekuat gerbang pedang surgawi 33, tuan atas seperti itu, dibutuhkan setidaknya seribu tahun untuk menumbuhkan orang yang kuat di alam peri emas. Menurut kehidupan mu yun sebelumnya, di gerbang pedang surgawi ke-33, para tetua gerbang dalam semuanya kuat di alam abadi emas. Ya, manusia abadi, abadi bumi, abadi surga, abadi misterius, abadi sejati, abadi emas. Ye Guxue perlahan berkata, sangat sulit bagi yang abadi dari alam abadi emas untuk mati. Para abadi yang mencapai alam ini dapat mencium tubuh emas mereka sendiri dan menempatkannya di gerbang pedang surgawi 33. Sebuah eksistensi tirani. Kamu harus tahu bahwa bahkan jika itu adalah aliansi surgawi tiga ekstrim, sebagai kekuatan peringkat perak, tidak ada keabadian emas di pintu, dan bahkan tiga pemimpin layak mencapai ranah keabadian nyata. Jadi dewa emas, dalam pasukan peringkat emas, adalah pembangkit. Tenaga listrik puncak, di gerbang pedang surgawi ke-33, itu juga merupakan tulang punggung. Ye Guxue berpikir bahwa mu yun tidak tahu, dan menjelaskannya lagi. Di lautan tenggelam, sebuah situs yang ditinggalkan oleh keabadian emas ditemukan, jadi kali ini, Sanji Tian Meng telah menetapkan tempat ini sebagai alamat pelatihan. Keruntuhan yang ditinggalkan oleh dewa emas, biarkan para murid dari tingkat keabadian bumi memasukinya. Apakah ini terasa seperti jalan buntu? Ye Guxue berkata dengan tenang, jangan khawatir, situs ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Karena korosi di dasar laut selama 10 ribu tahun ini, itu akan terbuka. Kekuatan di dalam tidak dapat menahan fluktuasi kekuatan seniman bela diri di ranah Suansian, jadi kali ini, master ranah imortal yang mendalam di tiga aliansi surga ekstrim tidak mengirim, kebetulan lima sekte akan dipraktikan, dan mereka memutuskan untuk melanjutkan di sini. Itu dia. Lagi pula, hanya ada kurang dari 20 pasukan peringkat perak di seluruh domain pedang. Saya tidak akan berbicara tentang yang abadi di alam celestial imortal di gerbang, harus ada banyak master di alam imortal yang mendalam. Menemukan tempat yang begitu bagus, bagaimana bisa digunakan untuk uji coba, ternyata menjadi hal seperti itu. Itu hanya situs bersejarah. Bisik Muyun. Kamu puas. Ye Guksue berkata sambil tersenyum, meskipun memiliki sejarah yang panjang, tetapi semakin lama keberadaannya, semakin banyak harta yang tertinggal, semakin bernilai risikonya. Dengan kata lain, jika tidak ada untuk waktu yang lama, Sanji bagaimana bisakah Tian Meng melepaskannya? Selanjutnya, kamu melihat bahwa tiga aliansi ekstrim melepaskan kali ini, dan pasukan peringkat besi kipas juga telah mengambil tindakan. Faktanya, satu khawatir tentang harta yang tahan lama dan sempurna apa yang ada di dalamnya, dan yang lainnya adalah mereka ingin membuat mereka marah. Murid Liga Asing. Yah, tidak ada yang tahu seperti apa situs Golden Immortal di lautan tenggelam. Anda hanya tahu ketika Anda memasukinya, tapi saya pikir itu mungkin bukan latihan yang bagus untuk Anda. Ye Guksue tiba-tiba berkata dengan wajah serius, kali ini, selama kamu bisa kembali hidup-hidup, aku bisa memberikan sekte pedang satu daun kepadamu. Melihat penampilan serius Ye Guksue, Mu Yun tetap diam. Setelah meninggalkan Ola, Mu Yun berpikir lama. Ye Guksue, mungkinkah dia meragukannya? Sepertinya dia tidak pernah mengekspos apapun. Perasaan ini membuat Mu Yun sangat aneh dan sedikit khawatir. Tetapi jika semuanya telah mencapai titik ini, jika Ye Guksue benar-benar menemukan sesuatu, dia seharusnya tidak akan membunuhnya. Kan? Mungkin tidak. Mu Yun sendiri tidak yakin. Satu bulan terlalu singkat untuk seorang kultifator. Pada hari ini, semua murid sekte pedang satu daun berkumpul, seperti pertemuan sumpah guru, dan banyak murid sekte pedang satu daun berkumpul di seluruh alun-alun. Hari ini, hanya ada beberapa lusin orang dalam ekspedisi, tetapi selusin orang ini adalah kebanggaan faksi pedang Yie. Itu telah ditutup selama 10 tahun, dan lebih dari selusin realem diksian lima peringkat ada, yang luar biasa. Mereka dulu berpikir bahwa di faksi Yie Jian, akan ada ratusan murid dari alam abadi bumi, dan bahkan selusin murid di atas alam peribumi lima tingkat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan sebelumnya. Kali ini, bahkan lebih terhormat. Mereka Yie Jian Pai, akan ada 12 murid yang akan berpartisipasi dalam latihan lima sekte. Dan empat pasukan peringkat Van Airen lainnya, hanya tiga atau lima orang. Merancang, Ye Guk Sue tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, saya terlihat seperti berpartisipasi dalam lima sekte, tetapi tidak ada yang yakin akan bahayanya. Di antara lima pasukan peringkat besi Van Utama, hanya ada lebih dari 20 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, sedangkan Menara Tian Jian kurang dari beberapa ratus orang. Ini hanya Menara Pedang Surgawi dan lima pasukan peringkat besi Van Bawahan. Selain empat kekuatan tingkat perunggu lainnya, ada ribuan orang. Ditambah dengan murid asing dari Liga 3 Ekstrim, puluhan ribu orang tidak dapat melarikan diri. Puluhan ribu orang berpartisipasi dalam perang, di mana hampir 70 persen dari murid-murid dari 3 Liga Surgawi Ekstrim dan Aliansi Luar, saya khawatir murid-murid sekte lain yang pergi kali ini akan menjadi umpan meriam. Ye Guk Sue memahami ini di dalam hatinya. Tapi dia sangat optimis tentang Muyun. Ye Guk Sue mengambil selusin murid dan berangkat dengan cara yang perkasa. Kali ini, Zhan Tianling, Feng Rui, dan Cao Tiange termasuk di antara ketiganya. Mereka bertiga awalnya adalah murid di bawah kursi Ye Guk Sue. Setelah menandatangani segel rahasia hidup dan mati dengan Muyun, kekuatan mereka juga berkembang pesat, mencapai ranah keabadian tahap kelima. Pada saat yang sama, Gerbang Sembilan Lapisan, Paviliun Si Jian, Sekte Pedang Tong Tian, dan Rumah Pedang Sing Yue juga mulai beraksi. Kali ini semua harus berkumpul di Menara Pedang Surgawi, dan kemudian pergi ke aliansi Surgawi Tiga Ekstrim, yang mendominasi jurang maut, dan akhirnya ke Laut Tenggelam. Sepanjang jalan, seluruh murid Sekte Pedang Yue tampaknya berbicara dan tertawa, dan tampak sangat acuh-ta'acuh. Ini juga 10 tahun, dan Muyun selalu menjadi pilar mereka. Jadi kali ini, bahkan jika mereka tahu bahaya di depan, tapi Muyun ada di sana, mereka merasa sangat lega. Sesampainya di Heavenly Sword Tower, orang-orang yang mengikuti Muyun baru merasakan aura ketegangan. Menara Pedang Surgawi, Sekte Pedang Satu Daun, Sembilan Sekte Ganda, Paviliun Si Jian, Rumah Pedang Sing Yue, dan Sekte Pedang Surgawi, lima pasukan peringkat besi umum, yang berjumlah total 28 orang, di antara 28 orang ini, 14 adalah Sekte Pedang Satu Daun. Tetapi di seluruh Menara Pedang Surgawi, ada lebih dari 60 murid di Jianzong, dan di Paviliun Pedang Bagian Dalam, ada lebih dari 700 murid yang telah mencapai alam abadi dari tahap kelima. Dibandingkan dengan murid-murid Menara Pedang Surgawi, Sekte Ye Jian, dan empat murid Sekte Besar lainnya hampir dapat diabaikan. Kesenjangan antara lima murid Sekte Besar ini sepenuhnya memahami bahwa mereka adalah kebanggaan surga di Sekte mereka sendiri, tetapi ada surga di luar langit, dan ada orang-orang di luar dunia, dan mereka masih jauh. Pada saat ini, para murid Menara Tian Jian, melihat para murid dari lima Sekte Besar, semuanya tampak menghina. Kesenangan macam apa ini? Itu benar, para murid dari Paviliun Pedang Bagian Dalam di Menara Pedang Surgawi kita sudah cukup untuk melemparkan mereka semua, sekarang, orang-orang ini di sini untuk mati. Haha, saya kira ini adalah jumlah orang yang paling banyak dibuat oleh lima Sekte Besar, 28, kebanyakan dari mereka berada di alam abadi kelas 5, yang konyol. Melihat lima murid Sekte utama, murid Tian Jian Lou tersenyum tidak bermoral. Sialan, orang-orang ini, memandang rendah orang. Cao Tiangnya marah pada saat itu dan tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Lupakan, tapi Muyun melambaikan tangannya dan berkata, siapa yang tidak bisa membodohi dirimu sendiri. Kuncinya adalah siapa yang bisa tertawa terakhir, tawa terbaik. Aku memasuki lautan tenggelam kali ini, aku tidak tahu bagaimana situasinya, mereka hanya umpan meriam. Muyun melihat penampilan arogan para murid di Menara Tian Jian dan tidak marah. Karena mereka belum mencapai aliansi Surgawi Tiga Kutub, mereka benar-benar telah mencapai aliansi Surgawi Tiga Kutub, dan para murid ini akan mengerti bahwa mereka tertawa lebih awal. Diam. Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar di depan. Sosok, jubah perak, rambut panjang terbentang, terlihat kuat dan liar. Itu adalah Tian Junyu. Setelah 10 tahun istirahat dan pemulihan, Tian Junyu juga pulih dari luka-lukanya. Sekarang tampaknya dia lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Kali ini, Menara Pedang Surgawi kita, sebagai penguasa tanah Antartika, berpartisipasi dalam 5 sesi pelatihan yang diadakan oleh aliansi Tiga Kutub. Saya harus memberi tahu Anda bahwa di tanah Antartika, Anda adalah anak-anak surga yang bangga, tetapi ketika Anda tiba di aliansi Tiga Kutub, Anda adalah sampah, sampah, dan umpan meriam. Tian Junyu berbicara dengan kasar dan langsung mengutuk. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Liga Surgawi Tiga Ekstrim adalah kekuatan tingkat perak. Saya pikir Anda tahu perbedaan antara perak dan perunggu. Ketika Anda mencapai Liga Surgawi Tiga Ekstrim, jika Anda membuat masalah, jangan salahkan saya karena kejam. Pasukan peringkat perak memiliki hak untuk memerintah, diantaranya murid ditakdirkan untuk menjadi lebih unggul. Tian Junyu sudah menjadi petunjuk yang bagus untuk semua orang. Bagi mereka, aliansi Tiga Kutub adalah tuannya. Ketika Anda melihat tuannya, Anda harus menurunkan sikap Anda. Di aliansi Tiga Kutub, jika ada yang membuat masalah, mereka akan didiskualifikasi secara langsung. Selanjutnya, jika Anda memasuki tempat uji coba, Anda dapat melakukannya sendiri. Orang-orang itu tidak menganggapmu jenius. Kata-kata Tian Junyu jatuh, dan banyak murid yang hadir menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Mereka tidak marah pada Tian Junyu, tetapi merasa bahwa harga diri mereka telah sangat terhina. Zan Tian Ling berkata perlahan, saya tidak berharap Tuan Rumah Surgawi ini berbicara begitu tidak masuk akal. Aku tidak peduli dengan emosi sekarang, itu lebih baik daripada membiarkan murid-murid itu memasuki persidangan Liga Surgawi Tiga Ekstrim ketika mereka jauh di atas mereka dan menyinggung Liga Surgawi Tiga Ekstrim. Muyun memandang beberapa orang, dan berkata lagi, percobaan ini, Anda hanya perlu melindungi hidup Anda sendiri. Situs uji coba tidak tahu apa yang terjadi. Jika terjadi perpisahan, segera cari tempat untuk bersembunyi. Bangunlah, dan tunggu aku menelponmu. Oke, ya, Tian Junyu menanyakan beberapa kata lagi, dan akhirnya, dengan lambayan tangannya yang besar, pasukan besar itu berangkat. Kali ini, tim yang terdiri dari kurang dari seribu orang, yang semuanya menganggap diri mereka sebagai kebanggaan langit, pergi ke Liga Surgawi Tiga Kutub, siap untuk menunjukkan ambisi mereka. Semua orang di sini mengerti bahwa ini adalah kesempatan. Mereka bersemangat tinggi dan penuh keinginan untuk mengalahkan semua musuh. Hanya kerinduan semacam ini sampai mereka mencapai aliansi Tiga Surga Ekstrim dan benar-benar dimusnahkan. Setelah hampir 10 hari perjalanan, pasukan besar baru tiba di aliansi Tiga Kutub. Seluruh aliansi Tiga Kutub tidak berada di antara pegunungan, tetapi di antara kota yang dibangun. Tiga kota, ini adalah akar dari sekte aliansi Tiga Ekstrim. Seluruh kota Tiga Kutub, dari kejauhan, tampak seperti binatang rakus yang merayap. Kota itu setinggi 100 meter dengan batu bata hitam dan ubin hitam, dan itu cukup megah. Yang paling penting adalah aura tirani berjalan di sekitar kota. Semua murid, setelah melihat penampilan Sanji Tian Meng, tiba-tiba merasakan keagungan tirani, menyapu, membuat orang tidak bisa bernapas. Ini adalah Sanji Tian Meng, kekuatan peringkat perak. Di bawah seluruh 33 gerbang pedang surgawi, sekitar 1 dari 20 pasukan peringkat. Perak, tuan yang mendominasi jurang, status dan kendali tertinggi. Melihat adegan ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam, dan beberapa murid sudah menyingkirkan kepala mereka yang sombong. Di kota Tripolar, gerbang besar terbuka, dan seluruh kota hampir sama dengan kota Huangkuan yang pernah mereka lihat. Setidaknya bisa menampung puluhan ribu orang. Namun, Sanji Tian Meng hanya memiliki beberapa ratus ribu murid, di antaranya ada lebih dari 100 ribu murid dari aliansi luar, dan yang paling penting adalah jumlah murid yang lebih kecil dari aliansi dalam. Hahaha, pasukan besar baru saja tiba di luar kota, dan sekelompok tokoh berjalan ke luar kota. Ini seharusnya Tian Junyu, tuan rumah menara pedang surgawi, kan? Tepat, Tian Junyu melengkungkan tangannya dan tersenyum sedikit. Pengunjung itu tampak seperti seorang pria muda berusia 20-an, tetapi napasnya sebanding dengannya, dan itu layak untuk dia salut. Tuan Tian, tolong di sini. Pria muda itu mengenakan gaun putih, dan napasnya tidak ada habisnya. Melihatnya saja membuat orang merasa tak tertahankan. Hanya untuk menyambut salah satu murid mereka dari aliansi asing, memiliki tingkat kekuatan ini. Sepuluh hari yang lalu, mereka masih menertawakan lima murid sekte utama, tetapi sekarang, melihat anggota tiga aliansi surgawi ekstrim di tembok kota, mereka menunjuk ke arah mereka. Murid-murid Tian Jian Lou tahu bahwa kali ini, mereka telah menjadi objek ejekan. Melihat adegan ini, Mu Yun berbalik untuk melihat, tetapi menemukan bahwa Zan Tian Ling dan yang lainnya sudah berjalan dengan mekanis. Baiklah, Mu Yun melihat beberapa orang dan tersenyum. Aku merasa jantungku akan melompat keluar. Zan Tian Ling berkata dengan getir, tanpa diduga, ini adalah kekuatan peringkat perak. Sudahkah Anda menemukannya? Batu hitam ini untuk membangun kota tripolar, tetapi batu langit awan hitam, batu langit awan hitam semacam ini, dapat ditambahkan selama pemurnian. Ini telah menggandakan kekuatan artefak abadi, tapi sekarang, itu sebenarnya digunakan untuk membangun dinding. Apakah matamu tetap di sini? Feng Rui tidak bisa tertawa lagi. Apakah kamu tidak melihat bahwa para murid di gerbang dan para murid di dalam gerbang semuanya berada di alam abadi kelas lima terendah? Bahkan banyak orang telah mencapai alam abadi surgawi. Ini hampir sama dengan Tian Lo Su. Ini adalah kekuatan peringkat perak. Semua orang menghela nafas tiba-tiba. Tidak heran Mu Yun berulang kali menekankan bahwa sebelum datang, biarkan mereka menyelamatkan hidup mereka. Jika ini benar-benar memasuki tanah percobaan, mereka ingin menyelamatkan hidup mereka, itu sangat sulit. Yah, jika ini untukmu melihat murid Liga Dalam, kamu tidak akan takut satu per satu. Mu Yun memandang beberapa orang dan bersorak, cepat atau lambat, kita juga bisa. Beberapa orang di belakangnya tiba-tiba mengangguk. Jika bukan karena Mu Yun, mereka masih akan berdebat sekarang, memikirkan nama murid Sekte Yiye dan kapan mereka bisa menjadi tetua Sekte Yiye. Sekarang, saya telah melihat dunia baru yang lain. Ini adalah terobosan lain dalam hidup mereka. Hanya saja beberapa orang menyaksikan Mu Yun berjalan di depan dengan santai, wajah mereka tanpa ekspresi, mereka tidak tampak terkejut sama sekali, mereka semua terkejut. Apakah Mu Yun benar-benar tidak terkejut sama sekali? Kakakmu, apakah kamu tidak terkejut? Melihat Mu Yun, Zantian Ling mau tidak mau bertanya. Terkejut. Tentu saja, terkejut. Mu Yun terkekeh dan berkata, tapi bagaimanapun, kita di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi, jadi kita tidak bisa kehilangan wajah Sekte kita, kan? Aku melayani. Cao Tiange mengacungkan jempol dan berkata, saya benar-benar ingin memperjuangkan Sekte dan tidak terkejut, tetapi saya tidak dapat menahannya. Lihatlah cucu-cucu di menara Tianjian. Sekarang mereka seperti kura-kura yang memasuki kota. Menertawakan kami, tanpa menyadarinya sekarang, saya telah menjadi objek ejekan orang lain. Kali ini, lawan kita bukan hanya mereka, tetapi juga empat kekuatan peringkat perunggu Istana Asura, aliansi pengobatan surgawi, Sekte Api, dan lembah pencuri. Kali ini, ini adalah tantangan besar dan peluang besar. Bisakah kita menangkapnya? Itu, langsung, terserah semua orang. Kata Mu Yun, berjalan langsung ke kota. Hanya saja tiba-tiba, napas dingin yang tak bisa dijelaskan datang dari tembok kota. Melihat kembali tembok kota, Mu Yun tercengang. Sosok yang akrab muncul langsung di tembok kota di belakang. Melihat sosok yang familiar itu, tubuh Mu Yun juga roboh. Orang ini tampaknya telah berubah sedikit, tetapi nafas jiwa tidak dapat diubah. Balikkan langit, Master Pavilion Reinkarnasi dari Dunia Kecil Reinkarnasi di masa lalu sedang bergerak. Orang ini benar-benar muncul di sini. Dan melihat jubah di tubuhnya, jelas bahwa itu adalah anggota dari murid aliansi asing dari tiga ekstrim. Balikkan langit, dia tidak mati, sebaliknya dia mencapai peringkat perak dari tiga aliansi surga ekstrim dan menjadi murid aliansi asing. Terlebih lagi, Lun Dong Chang lebih terlihat seperti pria berusia 30-an saat ini, dengan penampilan yang lebih mudah. Dari titik ini, Mu Yun dapat menentukan bahwa orang ini memiliki banyak kekuatan. Meskipun abadi memiliki kekuatan hidup yang panjang, mereka secara bertahap akan menua. Lun Dong Chang sebelumnya tampak seperti pria berusia 40-an dan 50 tahun, tetapi sekarang dia terlihat seperti pria berusia 30-an. Hanya bisa dikatakan bahwa rana orang ini terus meningkat, sehingga dia bisa membuat dirinya terlihat lebih mudah. Jelas, Lun Dong Chang juga memperhatikan Mu Yun saat ini. Bibirnya bergerak sedikit, Lun Dong Chang sepertinya mengatakan sesuatu. Meskipun saya tidak mendengarnya, Mu Yun dapat melihatnya. Mu Yun, sudah lama tidak bertemu, kamu belum mati. Dengan sapaan sederhana, Mu Yun hampir yakin. Orang ini, adalah Lun Dong Chang. Melihat adegan ini, Mu Yun benar-benar terpana. Meskipun orang ini tidak tahu bagaimana datang ke tiga ekstrim secara kebetulan, Mu Yun sekarang dapat menentukan bahwa para murid dari tiga ekstrim aliansi semuanya abadi di alam dewa lima tingkat ke atas. Melihat penampilan hormat dari sosok-sosok di sekitar Lun Dong Chang, orang ini, tidak berstatus rendah. Junior Brother Well, apa yang kamu lihat? Di sebelah Lun Dong Chang, seorang pemuda melangkah maju dan menyambutnya dengan antusias. Haha, kali ini lima sekte akan berlatih, ini menarik. Aku tidak menyangka itu benar-benar membuatku bertemu seorang kenalan lama. Lun Dong Chang mengatupkan mulutnya dan tersenyum kecil. Oh, kenalan lama, yang mana? Pemuda itu melihat ke bawah dan mencari. Seorang murid dari sekte pedang Yiye, saat itu, aku datang ke dunia peri karena orang ini, dan berbicara tentang itu, aku harus benar-benar berterima kasih padanya, tapi aku harus membunuhnya lagi. Sekte pedang satu daun. Mendengar ini, pemuda itu tertawa dan berkata, saudara muda Lun, seorang murid dari sekte pedang satu daun, yang mana menurut Anda, saya dapat menemukan alasan untuk membunuhnya sekarang, apakah menurut Anda itu baik? Selama kamu bisa mengatakan beberapa patah kata untukku di depan penatuas prus, bagaimana? Kakak senior Kin yang bercanda. Lun Mo Chang melengkungkan tangannya dan berkata, saya dulu semut di matanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini sangat tak tertahankan sekarang. Anak ini, sekarang di tangan saya, adalah lalat capung. Sangat mudah untuk mencubit, dia sampai mati. Namun, aku akan bersenang-senang dengannya kali ini. Melihat penampilan Lun Dong Chang, Kin yang mencibir dengan jijik. Sepuluh tahun yang lalu, pria ini baru saja tiba di dunia peri dan hanya seekor reptil kecil yang akan disembeli. Namun, seni bela diri yang dia kembangkan sebenarnya disukai oleh sesepuh dari aliansi batin dan diterima sebagai murid. Dalam sepuluh tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak eliksir yang telah dimakan untuk mencapai kondisi saat ini. Di aliansi luar, itu bisa dianggap nama kecil. Ini pria brengsek. Jika bukan karena spruce yang lebih tua dari Liga Dalam, orang ini akan menjadi bajingan sekarang. Hanya saja Kin yang harus menghela nafas, orang ini benar-benar mati. Dari lubuk hatinya, meskipun dia membenci Lun Dong Chang, sekarang, ada sesepuh Liga Dalam di belakangnya, dan dia harus diyakinkan. Saudara muda Lun juga mengatakan bahwa ketika memasuki reruntuhan jinsian kali ini, saudara muda Lun harus melenturkan otot-ototnya dan berusaha untuk memasuki Liga Dalam, sehingga dia dapat bertarung untuk penatua Yun San. Bicara yang bagus, Lun Dong Chang perlahan berkata, kakak Kin yang telah menjagaku. Aku akan menjadi murid Liga Dalam di masa depan. Aku pasti akan mengatakan beberapa patah kata untuk kakak senior Kin sebelum penatua Yun San. Kalau begitu, terima kasih junior brother Lun. Lun Dong Chang tersenyum sedikit, tapi matanya selalu tertuju pada Mu Yun. Mu Yun, menunggu hari ini, aku menunggu, lama. Titik-titik-titik. Di sisi lain, ekspresi Mu Yun benar-benar jelek. Dia tidak berharap bertemu kenalan lama di sini. Kuncinya adalah kenalan lama ini ingin membunuhnya. Lun Dong Chang mampu berkultivasi ke tingkat ini dengan bakatnya sendiri. Itu benar-benar mustahil. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa orang ini memiliki perbuatan baik untuk menjatuhkan kue ke langit dan kekuatannya meningkat pesat. Peningkatan kekuatan yang luar biasa ini sebenarnya melubangi potensi fisik Lun Dong Chang dalam bentuk yang disamarkan. Di masa depan, Lun Dong Chang akan mencapai puncak potensinya sendiri, dan wilayahnya tidak mungkin berkembang. Tetapi apa yang harus dipertimbangkan sekarang bukanlah masa depan, tetapi masa kini. Wu Zong akan berlatih, bertemu dengan Lun Dong Chang, diperkirakan kali ini, tapi tidak begitu damai. Secara bertahap, semua orang di Menara Tianjian diperkenalkan ke kota dan mengatur tempat tinggal. Pria muda dengan Tianjunyu memandang semua orang, dan berbicara dalam setiap kata, Tuan Tianlo, dalam beberapa hari terakhir, menunggu kedatangan empat sekte lainnya, kita dapat berangkat, sehingga semua orang dapat berada di Liga Luar kali ini. Ada juga banyak barang bagus di kota Sanji, kamu bisa berbelanja untuk itu. Terima kasih. Tianjunyu berkata dengan sopan, saya tidak tahu di mana ketiga pemimpin itu sekarang, bisakah saya bertemu dengan Anda. Tiga pemimpin baru-baru ini sibuk tentang pembukaan lorong reruntuhan jinsian. Mereka tidak bisa menyingkir. Aku khawatir pemilik surgawi akan kecewa. Tidak apa-apa, ketiga pemimpin itu memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, dan mereka semua dapat dilihat. Yah, kalau begitu, Junior akan pergi dulu. Murid akan datang setelah pemberitahuan akomodasi. Nama selanjutnya adalah Huang Fuyu. Jika kamu ada hubungannya dengan senior, kamu selalu bisa menemukanku. Masalah, Tianjunyu dengan sopan mengusir Huang Fuyu sebelum kembali ke penginapan. Penginapan ini, naik dan turun di lantai tujuh, hampir persis menampung tempat tinggal para murid Tianjianlou. Di dalam dan di luar seluruh penginapan, terlihat sangat mewah. Semua murid mendengarkan perintah. Tianjunyu mengangkat wajahnya saat ini, menatap semua orang, dan berkata, kota tiga kutub ini dibagi menjadi kota dalam dan kota luar, yaitu aliansi dalam dan aliansi luar. Aliansi dalam adalah kediaman dari para murid aliansi dalam dan para tetua dari aliansi tiga kutub. Anda tidak boleh masuk dengan gegabuh, jika tidak, Anda akan dihukum mati, dan saya tidak ada hubungannya. Aliansi asing dapat melihatnya dengan santai, tapi ingat, kamu tidak dapat berselisih dengan murid-murid dari aliansi asing aliansi tiga kutub. Ya, mendengar hal itu, tentu saja sang murid senang di dalam hatinya. Dalam hal ini, mereka secara alami sangat senang dan ingin melihat kegembiraan di mana-mana. Dan ini adalah kota tiga kutub, kota paling kuat di seluruh Domination Abyss, keberadaan terbesar dalam radius ribuan mil. Orang-orang di dalamnya bermacam-macam, dan artefak peri dan ramuan yang dijual bahkan lebih mempesona. Baru saja, beberapa murid tidak bisa menahan diri lagi. Sekarang Tian Junyu setuju untuk membiarkan mereka keluar dan berkeliling, mereka secara alami harus memperhatikan dengan baik. Namun, beberapa murid merasa sangat malu, dan langsung masuk ke pintu kamar, tanpa pikiran untuk melihat apa yang disebut kemakmuran. Gelombang murid dengan senang hati pergi keluar untuk berjalan-jalan, sementara beberapa murid langsung kembali ke pintu ruangan dan mulai berlatih. Saudara pendeta, kalian pergi dan periksa, lagi pula, kota tiga kutub adalah kota terbesar di Abyss of Domination. Lebih merepotkan jika kamu ingin datang pada hari kerja. Apakah kamu tidak pergi? Aku tidak akan pergi. Muyun tersenyum dan berkata, tapi ingat, jangan bertentangan dengan orang lain. Ya, beberapa orang zantianling pergi dengan penuh semangat. Muyun kembali ke pintu, memejamkan mata dan berpikir. Kali ini, melihat Lundong Chang sudah membuatnya sadar bahwa kali ini dia akan berlatih. Saya khawatir krisis ada di mana-mana. Karena itu, dia siap untuk memilih beberapa seni bela diri lagi. Hantu tua, Muyun berteriak dan kembali bersama, sembilan neter fragmented sky terakhir kali tidak cukup untuk kekuatanku saat ini. Bisakah aku mengatakan dua trik lagi? Kamu benar-benar memiliki hati yang besar. Guihyi mendengus dan berkata, tentu saja tidak ada masalah, tapi kali ini, kamu harus berjanji padaku satu syarat. Oh, datang dan dengarkan. Guihyi berkata dengan nada tegas, kali ini, saya memasuki situs jinsian. Saya kira beberapa hal akan bermanfaat bagi pemulihan saya. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda dapat menjaminnya untuk saya. Mendengar ini, Muyun juga menjadi tertarik. Sepanjang jalan, dia dan Guihyi terhubung satu sama lain dalam kehidupan. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar permintaan darinya. Tampaknya hanya hal-hal yang telah mencapai tingkat alam abadi emas yang bisa mendapatkan pemulihan. Tentu saja tidak ada masalah. Muyun bersumpah, kapan aku membodohimu sebelumnya? Sebaliknya, kamu telah membodohiku. Lalu apakah kamu menginginkannya? Pikirkan tentang itu. Muyun benar-benar tidak berdaya. Mengenai vitalitas kekuatan pengumpulan surgawi sembilan yuan yang terkondensasi di dalam tubuh, dan seni bela diri lainnya, tidak ada cara untuk memobilisasi operasi vitalitas, tetapi hanya hukum peri yang diajarkan kepadanya oleh Guihyi yang dapat melakukannya. Karena itu, Muyun harus menjaga napasnya tetap rendah dan menjaga tuan ini setiap saat. Dengar? Hanya ada dua gerakan, tidak ada nama keterampilan bela diri, yang pertama disebut Jiu Yusi, dan yang kedua disebut Jiuyin Diesahou. Kau yakin tidak membodohiku? Muyun bingung, ini jelas dua gerakan dari dua abadi, dan mereka benar-benar terputus-putus. Lalu apakah kamu berlatih atau tidak? Praktek, Muyun tidak marah dan hanya bisa. Menurut, langkah pertama sembilan jari netter adalah untuk menghaluskan jari-jari dengan kekuatan vital, meredam sepuluh jari, dan sepuluh jari terhubung ke jantung, sehingga kekuatan vital dan sepuluh jari dapat menembus, yang merupakan kekuatan yang kuat, dan ledakan vitalitas yang kuat. Dewa itu dibandingkan dengan tinju dan pengumpulan. Satu poin, dibandingkan dengan fingering, itu lebih cepat dan eksplosif. Namun, jangkauan serangan dewa tidak cukup. Itu juga terkenal. Hanya sembilan jari netter yang menembus sepuluh jari. Selama kamu bisa membuatnya, sepuluh jari terhubung ke jantung, dan kekuatan sepuluh yuan akan dimainkan dengan satu tembakan, yang sebanding dengan serangan panah abadi. Semakin banyak Guihi berkata, semakin bersemangat dia berkata, selama kekuatan setiap jari dapat disempurnakan menjadi penetrasi, satu jari dapat meledak dengan kekuatan sepuluh jari dan langsung menembus lawan. Sembilan segel tumpang tindi Kiling Roar mengandalkan akumulasi Yuan Li untuk terus-menerus mengeluarkan kekuatan deru tirani. Kekuatan menderu ditingkatkan oleh pencetakan tumpang tindi Yuan Li, satu segel dan satu serangan. Adapun kamu bisa berlatih hingga beberapa segel, itu semua tergantung kemampuanmu. Kata-kata Guihi jatuh, tanpa suara. Kamu bilang begitu kuat, aku benar-benar ingin mencobanya. Itu wajar, hukum peri busuk, aku tidak akan mengeluarkannya, tidak sepertimu, yang mengeluarkan metode peri yang berantakan itu, membodohi orang-orang itu, dan memperlakukanmu sebagai leluhur satu per satu. Saya, Muyun tahu bahwa Guihi memandang rendah beberapa metode magis yang terkumpul di kepalanya di kehidupan sebelumnya, dan menganggapnya kasar. Namun, memang benar bahwa setiap kali Guihi mengeluarkan teknik abadi, sangat sulit untuk menemukan kesalahan, itulah sebabnya Muyun sering muncul untuk menempatkan seni bela diri yang akrab di kehidupan sebelumnya tanpa berlatih, dan memilih untuk kembali padanya. Aku, namun, saat Muyun hendak berkenalan dengan pikirannya, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Membuka pintu, Muyun melihat wajah Feng Rui cemas saat ini, dan dia langsung berlari ke pelukan Muyun. Ada apa? Sangat gugup. Itu tidak baik, yang besar itu buruk. Feng Rui tersentak, sesuatu yang serius terjadi. Cao Tiange dan San Tianling diracuni. Keracunan. Bagaimana dengan orang-orang? Muyun tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak, dan berkata, ayo bicara sambil berjalan. Oke, keduanya diangkut di jalan, dengan orang-orang datang dan pergi. Feng Rui mengatakan satu kalimat demi satu, beberapa dari kami awalnya pergi ke beberapa pavilion pil di luar kota untuk melihat pil yang aneh. Tetapi kemudian, Zan Tianling melihat pil, tetapi ketika dia hendak membelinya, dia direnggut. Zan Tianling tidak yakin, dan dia memiliki beberapa argumen dengan orang itu, tetapi tiba-tiba, ketika mereka berdua tidak setuju, Zan Tianling akan jatuh. Dan kemudian, kemudian, Cao Tiange hanya pergi untuk membantu Zan Tianling, dan pada akhirnya dia juga jatuh. Keduanya sekarang lemah, saya tidak berpikir semuanya benar, jadi saya harus kembali dan mencari Anda. Mendengar ini, wajah Muyun muram dan berkata, apakah kamu dari aliansi tiga ekstrim? Tidak, mereka dari aliansi pengobatan surgawi. Liga Tianyao, aliansi pengobatan surgawi sama seperti menara pedang surgawi, itu adalah kekuatan peringkat perunggu. Muyun tiba-tiba merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Tidak lama kemudian, keduanya muncul di luar dan pavilion. Muyun langsung masuk ke pavilion pil, melihat sosok-sosok yang bola balik, mengelilingi gerbang, dan masuk. Begitu dia memasuki aula, dua poni terdengar, dan dua sosok langsung terlempar. Muyun menangkapnya langsung dengan satu tangan. Kedua orang ini adalah Zao Tianling dan Cao Tiange. Penuh kebencian, orang-orang diracuni, dan mereka dibuang. Hanya saja Muyun tidak punya waktu untuk peduli tentang ini saat ini. Melihat Zan Tianling dan Cao Tiange di satu tangan, Muyun tiba-tiba memancarkan cahaya di matanya. Saat dia menyentuh tubuh mereka berdua, Muyun tiba-tiba merasakan kekuatan jahat, langsung diselingi dan bergegas ke tubuhnya. Perasaan ini sangat aneh, dan Muyun hanya merasa tubuhnya akan meledak. Dan kekuatan aneh itu hanya terasa pusing. Hanya saja ada empat api surgawi di tubuh Muyun sekarang, yang dapat digambarkan sebagai non-invasif. Racun ini langsung dihancurkan begitu memasuki tubuhnya. Menempatkan kedua tangan di lengan Zan Tianling dan Cao Tiange, Muyun membimbing Tianhuo dan bergegas langsung ke tubuh keduanya, mengeluarkan racun itu. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, Muyun perlahan menghela nafas dan menyeka keringatnya. Di tanah, Zhao Tianling dan brother Zan Tian perlahan bangun dan berbalik. Kakakmu, kakakmu, melihat Muyun, keduanya buru-buru berdiri dan membungkukkan tangan. Oke, racun dalam tubuh baru saja dibersihkan, dan aku masih sangat lemah. Kembalilah dan berlatihlah dengan baik, dan cobalah untuk pulih hari ini. Oke, Muyun memandang keduanya, dan berkata lagi, apa yang terjadi? Kami bertemu orang-orang dari aliansi pengobatan surgawi. Mereka benar-benar tidak masuk akal dan arogan, jadi kami berdebat dengan mereka, dan mereka meracuni mereka. Zan Tianling mendengus marah. Jika itu adalah tiga ekstrim, dia tidak akan bertarung dengan mereka sama sekali, tetapi untuk orang-orang dari Liga Pengobatan Surgawi, mereka harus bertarung. Bagaimanapun, Liga Tianyao hanyalah kekuatan tingkat perunggu, sombong, mereka secara alami tidak tahan. Dimana mereka, Muyun mengerutkan kening dan berkata, Untuk apa kamu menginginkan kami? Tepat setelah kata-kata Muyun jatuh, suara serak tiba-tiba terdengar. Berbalik dan melihat orang-orang itu, Muyun terkejut lagi. Itu kamu, itu kamu. Kedua belah pihak saling memandang, dan masing-masing tiba-tiba berkata dengan terkejut. Muyun, kamu tidak mati, kamu sangat menentukan, kamu tidak mati. Suara yang agak tajam tiba-tiba terdengar. Tentu saja aku tidak akan mati, kamu tidak mati, bagaimana aku bisa rela mati? Muyun tersenyum sedikit. Dia benar-benar akrab dengan dua orang di depannya. Du Wanshan, penguasa gerbang wudu dunia kecil wudu. Tuan Miao Ching, leluhur dunia kecil Tianbao. Kedua master besar benar-benar muncul di sini, dan mereka juga menjadi murid dari aliansi pengobatan surgawi. Tampaknya dua anggota aliansi pengobatan surgawi ini tampaknya berada dalam posisi yang baik. Racun Wanshan, Miao Ching, aku tidak berharap mengirimmu ke alam abadi, tetapi apakah kamu mendapat berkah tersembunyi? Muyun tersenyum entah kenapa. Yang mengatakan, kita masih harus berterima kasih. Melihat Muyun, wajah Du Wanshan muram, suaranya serak, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan, dan dia menatap langsung ke Muyun. Terima kasih, aku tidak perlu. Senyum Muyun juga berangsur-angsur menghilang. Hanya saja, karena telah melukai murid sekte pedang yie kita, bukankah kita harus bertanggung jawab? Sekte pedang satu daun. Haha, mendengar ini, Oison Wanshan tertawa dan berkata, kekuatan macam apakamu sekte pedang satu daun? Apakah kamu pasukan peringkat besi kipas? Aku benar-benar tidak tahu, bagaimana Sanjitian mengrela membiarkanmu membuang semut datang ke sini. Di sesi kedua, saya pikir itu benar-benar digunakan sebagai umpan meriam. Siapa umpan meriam? Tidak yakin. Kata-kata Muyun jatuh. Melihat keduanya, wajahnya penuh senyum. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Bagaimanapun, ini adalah kota terluar dari kota Sanji, tetapi kota tempat para murid dari aliansi luar Liga Surgawi Sanji tinggal, dan masalah di sini tidak akan berakhir dengan baik. Mereka secara alami tahu bahayanya. Kalau begitu kalian melakukannya sendiri. Muyun berkata sedikit. Muyun, saat pergi, Miau Qing menatap Muyun dan tiba-tiba berkata, apakah kamu melihat Xiaanyu? Namun, melihat Miau Qing, Muyun tidak berbicara. Miau Xiaanyu adalah muridnya. Ini tidak dapat diubah. Ketika dia menemukan Miau Xiaanyu, dia secara alami melindunginya dan mencintainya. Itu hanya Miau Qing, tapi dia benar-benar pergi ke sisi yang berlawanan darinya. Melihat orang ini, Muyun merasa menjijikan. Liga Tianyao dan yang lainnya secara bertahap pergi. Melihat bahwa tidak ada kegembiraan untuk ditonton, mereka semua bubar. Melihat Zantianling dan Cao Tiange, Muyun menghibur, jangan khawatir, di kota luar ini, tidak cocok untuk konflik. Ketika Anda sampai di lokasi percobaan, saya akan membantu Anda menemukan tempat. Lagi pula, kedua orang ini juga musuhku. Muyun merasa kali ini sangat menarik. Lundong Chang, Gunung Beracun, Miau Qing, ketiga orang ini, yang mulia dari tiga dunia besar, sekarang datang ke dunia abadi, tampaknya mereka semua memiliki peluang sendiri. Namun, Muyun pertama kali bertemu Lundong Chang, dan sekarang dia bertemu Duan Shan dan Miau Qing, baru kemudian dia berpikir bahwa dia akan keluar dari Antartika selangkah demi selangkah, mungkin dia akan bertemu lebih banyak orang. Orang-orang ini dulunya adalah musuh mereka sendiri atau teman mereka sendiri, tetapi bagaimanapun, mereka bertemu satu per satu, jika mereka adalah musuh, mereka akan diselesaikan, dan jika mereka adalah teman, mereka akan bertemu lagi. Ayo pergi, Muyun melipat dirinya sendiri dan pergi dari sini bersama beberapa orang. Di antara kerumunan, tatapan menatap Muyun tiba-tiba, perlahan menghilang. Dia adalah Muyun, seorang pria yang mengenakan kostum seorang murid dari aliansi surgawi tiga ekstrim, dengan tangan terlipat, dengan pola hitam di sudut matanya, berkata perlahan, tidak terlalu. Kakak Chen Ke, ini nama pribadi Luo Su Yan, selama kamu membunuhnya, kata Luo Su Yan, temani kakak Chen, selama tiga hari tiga malam. Di sebelahnya, seorang pria perlahan tersenyum. Tiga hari tiga malam, kalau begitu aku harus meminta beberapa minat dulu. Wanita ini, meskipun dia cantik, tapi, keterampilan di tempat tidur benar-benar top, itu membuatku berlama-lama. Tian Bu Yu, di mana Luo Su Yan? Kakak senior Chen, jangan khawatir, Luo Su Yan telah meminta saya untuk memberi tahu kakak senior Chen, bahwa dia sedang menunggu kakak senior Chen di restoran pavilion Tianhai. Restoran pavilion Tianhai. Mendengar ini, Chen kemerasa gelisah. Restoran Tianhai pavilion sangat terkenal di seluruh luar kota. Tempat ini adalah restoran yang dibangun khusus untuk budidaya para pecinta Sanji Tianmeng. Mengatakan itu adalah kultivasi, itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah proyek untuk menciptakan orang. Selain itu, lingkungan konstruksi di pavilion Tianhai sangat manis, dengan hampir 18 seni bela diri, semuanya tersedia, memainkan semua gerakan tidak masalah. Oke, Mu Yun ini pasti akan mati, aku akan pergi ke Luo Su Yan untuk membahasnya sekarang. Chen ke tidak bisa menunggu dan pergi. Pah! Melihat Chen kepergi, Tianbuyu menyesapnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Cuman cabul yang akan mati di perut wanita cepat atau lambat. Tianbuyu mendengus, berbalik dan menghilang ke kerumunan. Titik-titik-titik, aliansi tiga kutub, kota tiga kutub, dan kota luar, karena kedatangan para murid sekte besar, kota luar sekarang sangat hidup. Hanya saja di bawah kegembiraan ini, ada banyak perselisihan. Murid-murid sekte besar belum memasuki tempat percobaan, tetapi mereka sudah penuh dengan bubuk mesiu. Bau mesiu semacam ini hanya di antara aliansi surgawi tiga kutub, dan itu tidak dapat ditekan sama sekali. Selain itu, para murid dari aliansi luar aliansi surgawi tiga kutub adalah yang paling arogan, dan mereka tidak ingin menekannya sama sekali. Tepatnya, para murid dari Liga Surgawi tiga ekstrim dan Liga asing telah arogan dan arogan dalam beberapa hari terakhir. Mereka tidak menempatkan lima peringkat perunggu di mata mereka, apalagi sangat sedikit dari peringkat besi. Dan lima kekuatan peringkat perunggu juga tidak menyukai satu sama lain. Ketidaknyamanan semacam ini bukan satu atau dua hari. Hanya kali ini, tampaknya di dalam tanah percobaan, itu pasti akan meledak sepenuhnya. Melihat konflik antara satu sama lain, tidak mungkin untuk menekannya. Pada hari ini, akhirnya ada pergerakan di kota tiga kutub. Latihan Wu Zonghui akan segera dimulai. Aliansi surgawi tiga kutub, lima kekuatan tingkat perunggu, ditambah lusinan murid tingkat besi kipas. Banyak murid, pada saat ini, semua berkumpul di luar kota Sanji. Kali ini, itu adalah mobilisasi umum yang sulit, dan semua orang akan berpartisipasi di dalamnya. Pada saat ini, semua orang dipanggil ke luar kota Sanji. Di antara kerumunan, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, dengan kegembiraan yang intens di wajah mereka. Di antara satu sama lain, bahkan ada api. Api jenis ini adalah cahaya pembunuhan. Kontradiksi antara hari-hari ini telah benar-benar meletus. Sekarang, para murid dari sekte-sekte utama adalah binatang-binatang yang berkumpul di Kolosseum, dan sekarang, binatang-binatang itu akan segera dilepaskan dari kandang mereka dan mencapai dunia yang luas. Satu per satu, Anda melihat saya, saya melihat Anda, saya ingin bertarung dan mengakhiri lawan di dunia ini. Hahaha. Pada saat ini, di luar aliansi tiga ekstrim, sekelompok tokoh tiba-tiba muncul. Sosok-sosok itu, mengenakan jubah panjang, berdiri di tembok kota. Pada saat ini, barisan puluhan ribu murid dari pasukan peringkat besi baru saja berakhir. Diam, tiba-tiba, teriakan rendah terdengar, dan semua orang tiba-tiba terdiam. Semua orang melihat ke depan dan diam. Beberapa orang yang muncul ini seharusnya menjadi bos sebenarnya dari aliansi tiga ekstrim. Pertama-tama, selamat datang semuanya, kali ini untuk berpartisipasi dalam latihan lima sekte. Suaranya sangat magnetis dan tidak keras, tetapi terdengar sampai ke gendang telinga semua orang yang hadir, dan semua orang melihat ke depan. Saya Sutian Shen, pemimpin aliansi tiga ekstrim, dan saya yakin banyak murid belum pernah melihat saya. Kali ini, ini adalah pertemuan lima sekte, tetapi para pesertanya tidak hanya lima kekuatan tingkat perunggu menara pedang surgawi, aula asura, aliansi pengobatan surgawi, sekte api, dan lembah pencuri surgawi, tetapi juga pasukan tingkat besi fan bawahan. Dan kali ini, apa yang akan Anda tuju adalah di dalam situs abadi emas, di Laut Tenggelam. Kali ini, kami telah menemukan berita bahwa ada orde abadi emas di reruntuhan abadi emas. Ingat ini orde abadi emas. Menara pedang surgawi, aula asura, aliansi pengobatan surgawi, sekte api, dan lembah pencuri surga. Tugas utama Anda adalah menemukan orde abadi emas. Pada akhirnya, luar biasa bagi mereka. Namun, ada tugas tambahan. Su Tian Shen perlahan berkata, kali ini, selama seseorang dapat menemukan monumen abadi emas, kekuatan peringkat perunggu dapat dibebaskan dari menyerahkan persembahan apapun. Begitu pernyataan ini keluar, ada kegemparan di antara hadirin. Menemukan prasasti Jin Xian dapat dikecualikan dari menyerahkan persembahan apapun. Apa itu monumen Jin Xian? Semua orang tiba-tiba menatapku dan aku menatapmu tanpa menyadarinya. Prasasti abadi emas bisa besar atau kecil, tetapi itu adalah prasasti batu. Saya belum pernah melihat seperti apa bentuknya, jadi, itu tergantung pada takdir Anda sendiri. Kata-kata Su Tian Chen jatuh, dan dia mengatakan lebih banyak. Hanya saja para murid di bawah tiba-tiba meledak. Monumen emas? Sungguh monumen emas. Mu Yun juga tidak tahu kenapa. Monumen Jin Xian. Dan, menemukan monumen abadi emas dan menyerahkannya ke Sanji Tian Meng akan membebaskan ibadah. Hal-hal baik seperti itu, siapa yang tidak menginginkannya. Namun, Mu Yun memiliki pemikirannya sendiri di dalam hatinya. Monumen abadi emas ini membuat Liga Surgawi 3 ekstrim sangat prihatin. Saya khawatir itu bukan hanya monumen batu. Melihat ini, Mu Yun secara bertahap mengerti. Kali ini, Sanji Tian Meng mengizinkan semua murid dalam aliansi untuk memasukinya. Saya khawatir tidak hanya untuk mengasah murid di sekolah, tetapi juga untuk bergegas ke monumen abadi emas. Mengetahui hal ini, Mu Yun dapat dianggap mengetahui mengapa aliansi Surgawi 3 kutub begitu peduli dengan praktik 5 sekte. Sekarang, semua orang memasuki reruntuhan jinsian. Aku tidak akan menghentikan apapun. Apa yang kamu inginkan tergantung pada bagaimana kamu menanganinya. Selanjutnya, aliansi 3 ekstrim kita tidak akan mengingini harta apapun yang kita dapatkan, hanya Orde Keabadian Emas dan Monumen Keabadian Emas. Saya harap semua orang akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan pada saat itu, jika tidak. Su Tian Chen tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, tetapi semua orang tahu apa arti bagian terakhir dari kata-kata pemimpin itu. Siap untuk membukanya, Su Tian Chen memandang semua orang dan berkata sedikit. Hahaha. Tiba-tiba, para tetua yang berdiri di belakang Su Tian Chen bergegas keluar. Lusinan tetua memancarkan atmosfer yang kuat di seluruh tubuh mereka. Lusinan tetua itu pasti tidak hanya di alam abadi Surgawi, tetapi lebih seperti Suansian, penguasa alam Suansian. Puluhan master di alam imortal mendalam melompat langsung ke udara, berdiri tinggi di atas langit, mengelilingi semua orang yang hadir. Bang Bang. Tiba-tiba, puluhan tetua dari alam imortal mendalam tiba-tiba muncul spanduk besar di tangan mereka. Seluruh tubuh spanduk itu berwarna merah, megah dan megah, dan ketika mendarat, ia memancarkan semburan cahaya yang kuat dan kuat. Hahaha. Pada saat yang sama, ketiga pemimpin juga langsung terangkat ke langit pada saat ini, di atas kepala semua orang. Pada saat ini, tiga pemimpin di antaranya, melambaikan telapak tangan mereka dan langsung menembak dengan telapak tangan, dan suara berderak terdengar sepenuhnya pada saat ini. Tiga penguasa membentuk-bentuk, segitiga, dan langsung melambaikan telapak tangan mereka, dan cahaya berbentuk segitiga ditembakkan secara langsung. Aku, cahaya segitiga, pada saat ini, benar-benar menyebar. Suara membosankan dong-dong-dong datang satu demi satu. Melihat adegan ini, Mu Yun tiba-tiba mengerti bahwa aliansi tiga surga ekstrim sedang bersiap untuk mengirim puluhan ribu dari mereka langsung ke laut yang tenggelam. Transmisi ini bisa disebut tindakan melawan langit. Tetapi pada saat ini, ketiga pemimpin itu tampak penuh percaya diri, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Bagi mereka, ini tampaknya hal yang sangat sederhana. Berdengung. Ketika ketiga pemimpin itu berdiri di langit, serangkaian suara mendengung terdengar, dan ketiga pemimpin itu meledak dengan seluruh kekuatan mereka pada saat ini. Tiba-tiba, puluhan tetua di alam imortal mendalam di sekelilingnya terjun langsung ke tanah dengan sepanduk di tangan mereka. Suara mendengung menyebar, seberkas cahaya menyebar ke langit dan bumi, dan tiba-tiba, di luar kota Sanji, puluhan ribu murid menghilang secara langsung. Pada saat yang sama, ketiga pemimpin menghela nafas lega. Tian Shen, apakah kamu benar-benar yakin dapat menemukan Golden Immortal Order dan Golden Immortal Monument dengan mengandalkan mereka? Di sebelah Su Tian Chen, seorang pria parubaya yang terlihat sedikit jujur dan sedikit berkata jujur. Tidak pasti. Su Tian Chen menghela nafas dan berkata, hanya saja situs abadi emas, yang telah rusak di dasar laut selama puluhan ribu tahun, dan hukum ruang angkasa telah rusak. Dengan abadi emas, cukup mengejutkan untuk menjadi mampu melakukan itu. Berada selama puluhan ribu tahun tidaklah mudah. Sehingga, jadi kali ini, kita hanya bisa melihat perubahannya. Pemimpin Xiao Yan, bagaimana menurutmu? Orang jujur memandang ke sisi lain dan perlahan berkata, di situs abadi emas ini, para murid dari alam Tian Xian kelas 5 bisa masuk, tetapi kita tidak bisa, dan bahkan para murid yang melebihi alam Tian Xian kelas 5, dapat menghancurkan hukum luar angkasa di dalamnya, kita. Kami hanya menontonnya dengan jujur. Xiao Yan tertawa dan berkata, kakak Chen Luo, kakak Su membuat pengaturan yang begitu rincin kali ini, apa yang kamu khawatirkan? Tiga penguasa tiba-tiba menatapku dan aku menatapmu dengan senyum masam di mata mereka. Namun, saya hanya khawatir. Su Tian Chen berkata perlahan pada saat ini. Melihat Su Tian Chen khawatir, Chen Luo dan Xiao Yan juga tahu apa yang dia khawatirkan. Orde abadi emas, beberapa murid dapat menyerahkan upeti sehingga sekte dapat dibebaskan dari membayar upeti, tetapi monumen abadi emas. Jika beberapa murid yang disengaja menemukan misteri Jin Xian Ling, saya khawatir mereka akan sulit untuk menyerah. Khawatir tentang apa? Xiao Yan tersenyum dan berkata, kali ini kami bertiga menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengangkut mereka melalui ruang angkasa keruntuhan abadi emas di Laut Tenggelam. Bukankah itu untuk mencegah mereka menelan monumen abadi emas secara pribadi? Selama mereka kembali dan kami menunjukkannya lagi, siapapun, bahkan semua yang ada di ring luar angkasa, akan terungkap. Siapapun yang berani bersembunyi adalah kematian. Mungkin, Su Tian Chen juga tidak yakin, tindakan ini memang sangat mudah, tetapi dia tidak tahu mengapa, dia selalu sedikit berani. Perasaan ini membuatnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, di sisi lain, para murid sekte besar melintas dan menghilang di tempat, sudah muncul di bagian lain dari waktu dan ruang. Bagian lain dari waktu dan ruang ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Situs Jin Sian, mereka secara tidak sadar berpikir bahwa itu adalah peninggalan Jin Sian, itu harus menjadi istana megah yang ditinggalkan, atau kota besar seperti kota Tiga Kutub. Namun, ketika mereka benar-benar muncul di reruntuhan Jin Sian, semua orang tercengang. Bukankah itu berarti situs Jin Sian berada di dasar lautan tenggelam? Bukankah itu tempat di mana hukum ruang sangat tidak stabil? Namun, mereka sekarang berada di sebuah benua. Melihatnya, ini adalah sebuah benua. Pepohonan penuh dengan pepohonan, suasana udara benar-benar surga. Tempat ini adalah situs Jin Sian. Banyak orang bahkan merasa bahwa mereka mungkin telah memasuki situs Jin Sian palsu. Muyun muncul di antara pegunungan dan hutan, menatap sekeliling, tetapi juga sedikit terkejut. Tempat ini adalah situs Jin Sian. Kura-kura tua, ada apa? Seharusnya di sini. Pada saat ini, Gao Shen berkata, hukum ruang di dalam memang tidak cukup stabil, tetapi itu untuk para tetua senior dari aliansi Tiga Kutub, itu cukup stabil untuk Anda. Dan kalau tebakanku tidak salah, kali ini, pasti ada keuntungan ekstra. Keuntungan ekstra. Mendengar ini, Muyun sedikit bingung. Guyi sepertinya tahu sesuatu, tapi sepertinya tidak mau memberitahunya. Orang ini selalu berpura-pura maju, dan Muyun juga sudah terbiasa. Itu seharusnya menjadi ruang yang bisa dibuka oleh orang yang kuat, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk abadi di alam abadi emas. Sepertinya kali ini, itu akan sangat menarik. Guyi berkata sambil tersenyum, seolah dia tidak bisa menunggu lebih dari Muyun. Melihat cibiran Guyi, Muyun hanya merasakan merinding jatuh dari tubuhnya. Di antara gunung dan hutan, Muyun melangkah keluar selangkah demi selangkah, melihat sekeliling, mengungkapkan kehatian-kehatian di mana-mana. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak akan ada binatang peri yang terlalu kuat di sini, tetapi jika tidak ada binatang peri yang sangat kuat, pasti akan ada banyak hal tak terduga. Guyi tidak dapat diprediksi, tidak mau menjelaskan, tetapi Muyun tidak ingin bertanya lebih banyak. Orang ini, apapun yang dia pikirkan, Muyun berjalan keluar dari gunung dan hutan, di manapun dia masuk, ada padang rumput di mana-mana. Muyun mengetahuinya, tetapi setiap daratan padat hampir merupakan benua luar angkasa sendiri, dengan semua yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, seharusnya ada lebih dari sekedar pemandangan alam ini. Muyun berjalan ke depan dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Tidak mengherankan, semua orang dipisahkan seperti yang diharapkan. Muyun sendirian saat ini. Namun, dia bisa mengandalkan segel rahasia hidup dan mati untuk menghubungi Zantian Ling, dan dia tidak takut. Namun, saat Muyun bergerak maju, ada pemandangan spektakuler di depan. Air terjun mantian, itu benar, air terjun langit penuh, dan itu adalah air terjun yang jatuh dari langit. Itu benar-benar jatuh dari langit, dan, dipisahkan oleh jarak puluhan mil, Muyun bisa melihat air terjun, langsung berguling dan menyebar, tanpa ketergantungan, jatuh begitu saja dari langit. Dengan langit biru, Anda tidak dapat melihat tepinya secara sekilas, dan air terjun tidak dapat melihat tepinya secara sekilas. Melihat adegan ini, Muyun tiba-tiba terus mendekat. Pemandangan spektakuler seperti itu secara alami menarik banyak orang. Pada saat ini, puluhan orang berkumpul di sekitar air terjun, melihat air terjun yang jatuh dari langit, kagum. Namun yang membuat Muyun terasa aneh adalah kolom air terjun yang jatuh dari langit setebal ratusan meter. Namun, ketika kolom air ratusan meter jatuh ke tanah, itu hanya membentuk danau dengan radius beberapa kilometer. Di danau, tidak ada lebih atau kurang air. Pada saat ini, pemandangan yang saya lihat seperti air terjun Tongtian ini, hanya menembus seluruh ruang, tidak ada lagi air, memenuhi ruang. Ini benar-benar ruang yang rusak. Melihat adegan ini, kata Guyi. Lihat? Air terjun itu, seperti yang kuduga, seharusnya mengalir dari laut melalui luar angkasa. Hanya saja air terjun ini jatuh ke ruang ini, saya khawatir itu juga akan menembus bumi. Oleh karena itu, laut tidak akan memenuhi ruang, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa ruang ini sudah rusak. Saya khawatir itu akan segera dimusnahkan. Aliansi tripolar dapat menemukan tempat seperti itu, mungkin karena hukum di ruang ini hilang, dan ada kekurangan. Kekuatan air laut dari laut yang tenggelam langsung membuat lubang, sehingga air laut mengalir masuk dan ruang naik. Di dasar laut, tapi di laut, saya khawatir dalam beberapa tahun, ruang ini akan benar-benar rusak, dan semuanya akan diperas oleh laut. Berapa tahun? Mendengar ini, Muyun tahu bahwa lima sekte akan berlatih kali ini, bahkan jika itu berlangsung selama beberapa tahun, itu akan berakhir. Tetapi puluhan ribu murid, di situs Jinxian ini, dalam beberapa tahun, dapatkah mereka menemukan Jinxian link dan tablet Jinxian. Sekarang bukan waktunya bagi Muyun untuk memikirkan hal ini. Di antara kerumunan, dia melihat dua sosok yang dikenalnya. Gunung beracun, Miaocing, dan ketika Muyun melihat keduanya, keduanya juga melihat Muyun. Ini Muyun, kejar, hampir sesaat, Du Wanshan dan Miaocing mengejar langsung ke arah Muyun. Melihat keduanya, Muyun secara alami kasar, baru saja melarikan diri. Dalam respons positif terakhir, Muyun mungkin merasakan ranah keduanya. Master Miaocing seharusnya mencapai ranah diksian tahap ke-8. Dan Poison Wanshan, saya khawatir dia telah mencapai alam abadi dari tahap ke-9. Yang paling penting adalah ada lebih dari selusin orang di sekitar keduanya, dan napasnya tidak lemah. Orang-orang ini bersatu, Muyun tidak yakin. Jadi segera, Muyun memilih untuk lari. Memasuki reruntuhan jinsian, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun, tetapi bertemu orang-orang ini terlebih dahulu. Muyun juga sangat terdiam. Hanya sekarang dia hanya bisa berlari. Meninggalkan air terjun Tongtian, Muyun melompat melintasi langit dan berlari ke arah lain. Di dalam reruntuhan jinsian ini, sepertinya tidak ada siang atau malam, dan langit selalu terlihat biru-biru. Setiap orang hanya bisa mengandalkan rasa waktu mereka sendiri untuk menilai berlalunya waktu. Pada saat ini, Muyun tidak tahu selatan, timur dan barat laut, dia hanya tahu untuk memilih arah dan melarikan diri. Di belakangnya, tawa arogan dan liar Duwanshan secara bertahap terdengar. Haha, Muyun, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Ini adalah surga untuk membunuhmu. Mengapa kamu berlari? Kamu tidak terlalu bersemangat. Datang dan bertarung dengan kami. Oison Wanshan tertawa, matanya penuh kesombongan. Sendiri, aku tidak takut padamu. Apakah kamu berani? Muyun langsung meraung sebagai tanggapan. Melakukannya sendiri. Apakah kamu pikir aku akan mengulangi kesalahan masa lalu? Sekali, aku harus menamparmu sampai mati. Sekarang, tidak banyak hal. Oison Wanshan berkata dengan getir. Oison Wanshan, kamu dapat memiliki pencapaian hari ini. Tetapi terima kasih padaku. Bukankah kamu berterima kasih padaku? Terima kasih. Oison Wanshan tersenyum lebih gila lagi. Saya berterima kasih kepada leluhur generasi ke-18. Duwanshan tiba-tiba mengutuk. Jika bukan karena Anda, saya meracuni Wanshan. Bagaimana saya bisa menderita kejahatan yang begitu serius dan memegang hidup saya di tangan orang lain? Jika bukan karena Anda, saya meracuni Wanshan masih 10 orang bijak teratas, di ribuan dunia kecil, akulah tuannya. Mendengar ini, Mu Yun berpikir bahwa poison Wanshan mungkin telah banyak menderita di aliansi pengobatan surgawi. Kalau tidak, wilayahnya tidak akan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Hanya saja sekarang, Mu Yun tidak terlalu peduli, jadi ayo lari. Hanya saja Duwanshan dan Miao Ching telah memakukan diri mereka sendiri sampai mati pada saat ini, mengejar mereka sejauh ratusan kilometer, dan mereka masih membawa selusin orang dan mengejar mereka. Jika bukan karena Mu Yun bahwa dia tidak membabi buta mengejar peningkatan wilayahnya dalam 10 tahun, tetapi telah dengan kuat menetapkan stabilitas setiap peringkat, saya khawatir mereka akan dikonsumsi sampai mati sekarang. Saat dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, di depan Mu Yun, itu bukan lagi gunung dan padang rumput, tetapi sebuah kastil. Kastil. Hampir tanpa sepatah kata pun, Mu Yun bergegas langsung ke kastil. Hah? Ingin bersembunyi di dalam dan menghindari serangan kita. Hayalan. Duwanshan segera berteriak, kalian semua bubar dan temukan Mu Yun, segera beritahu saya, semua orang berkumpul, ingat, anak ini, jangan melihat alam diksian peringkat ketujuh, metodenya aneh, jangan meremehkan. Ya, suara menyeruput terdengar, dan selusin orang segera berpisah. Namun, Duwanshan dan Miao Ching berdiri di luar kastil, tetapi pada saat ini Anda melihat saya dan saya melihat Anda, tercengang. Tidak ada alasan lain. Napas Mu Yun hilang. Saat dia memasuki kastil ini, semua informasi Mu Yun hilang. Pada saat ini, di mana mereka bisa tertawa. Anak ini, aku tahu. Oison Wanshan berteriak, kamu tidak bisa membiarkan dia meninggalkan jarak pandang, kalau tidak dia tidak akan ditemukan sama sekali. Ketika dia berada di alam bawah, anak ini mengandalkan caranya sendiri untuk menyembunyikan tubuhnya, dan dia tidak melakukannya, tidak tahu berapa kali dia menipu kita. Aku hanya tidak menyangka dia masih bisa melakukannya sekarang. Miao Ching melihat ke depan dan perlahan berkata, kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Jika tidak, di situs abadi emas ini, aku khawatir itu tidak akan berhasil beberapa tahun. Dia mungkin melampaui kita. Tentu saja saya tahu. Tangan Duwanshan gemetar, menunjukkan lengannya. Saat ini, lengan-lengan itu hanya tampak seperti tulang berdentang dan bagian dari pembuluh darah yang mengalir, yang terlihat sangat kering, dan daging yang menempel pada tulang itu lebih terlihat seperti mumi. Orang ini, jika bukan karena dia, aku tidak akan direduksi menjadi boneka racun tua seribu tangan, dan dianiaya oleh cacinggu yang dia besarkan siang dan malam. Duwanshan berteriak, jika saya tidak membunuhnya, bagaimana saya bisa menenangkan amarah di hati saya? Anda tidak sendiri. Miao King tersenyum pahit pada saat ini, hanya saja sebelum cacinggu ini tumbuh kuat di tubuhku. Aku harap aku bisa melihat cucuku sebelum aku mati. Aku tidak tahu bagaimana periyu sekarang. Melihat gerakan Miao King, Duwanshan berteriak, jangan khawatir tentang ini. Membunuhmu Yun sudah dekat. Untungnya, kitalah yang kita temui sekarang. Kalau tidak, kali ini benar-benar berbahaya. Oke, kata-kata keduanya jatuh, dan mereka berlari kencang ke kota. Di sisi lain, setelah memasuki kastil, Mui Yun secara acak memilih arah dan langsung memasuki ruangan yang dipenuhi batu. Jiwa sejati semuanya terintegrasi ke dalam Su Siantu. Pada saat ini, Mui Yun seperti orang mati. Ketika dia memadatkan jiwa sejatinya sejak awal, pada setiap saat kritis, dia menggabungkan jiwa sejati ke dalam Su Siantu, dan tidak ada yang bisa mendeteksi napasnya. Pada saat ini, untungnya, sebuah kastil muncul. Jika tidak, dia mungkin kelelahan karena dikejar langsung oleh Duwanshan. Terlepas dari hal lain, Mui Yun segera menelan satu per satu pil diang untuk mengembalikan energi abadi yang telah dia konsumsi. Desir, dua suara retak, di sepanjang ruangan tempat dia berada, langsung melesat pergi. Kastil ini sepertinya memiliki area yang sangat luas. Dengan hanya selusin dari mereka, mengandalkan pencarian jiwa, sulit untuk menemukan diri Anda sendiri. Dan mencari rumah demi rumah bahkan lebih sulit. Mui Yun bukan orang mati, jadi bagaimana mungkin duduk diam dan menunggu mereka menemukannya. Namun, setelah memasuki ruangan ini, Mui Yun baru saja mulai melihat pemandangan di depannya. Ruangan ini tampak seperti bunker, ruangan persegi, ditumpuk oleh batu. Faktanya, tidak hanya ruangan ini, tetapi bahkan seluruh kastil, ditumpuk dengan batu. Melihat perabotan di dalam ruangan, itu seperti ruangan tempat tinggal orang biasa, tidak ada yang istimewa. Tiba-tiba, tatapan Mui Yun tertarik pada gulungan di dinding tengah rumah ini. Terima kasih telah menonton!